Sayap-sayap yang terkembang jilid 34. Risang dan Iswari saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka memang tidak melihat kemungkinan lain. Jika pajang datang dengan pasukan segelar sepapan, maka tanah perdikan itu akan mengalami kesulitan. Apalagi jika pasukan yang datang itu adalah pasukan yang sedang resah karena kedudukan pasukannya yang tidak menentu. Yang lebih meresahkan lagi jika kemudian tanah perdikan itu nanti akan menjadi daerah yang dapat dijarah raya seperti negeri yang ditundukan karena perang. Harta benda, ternak dan seisinya akan dirampas oleh prajurit-prajurit yang merasa dirinya menang dan memasuki daerah yang dikalahkannya. Perempuan dan gadis-gadis akan diperlakukan semena-mena. Karena itu, setelah berpikir sejenak, Iswari itu pun bertanya, jika kami harus berhubungan dengan Jipang, bukankah itu berarti keterlambatan? Jipang jaraknya tidak terlalu dekat, sementara prajurit pajang yang dipanggil oleh kirangga itu akan segera datang. Kitu menggung menarik nafas panjang. Mereka pun kemudian berhenti di sebuah simpang ampat. Dengan perlahan-lahan, bahkan hampir berbisik Kitu menggung jala darah berkata, kita tidak perlu pergi ke Jipang. Pasukan Jipang sudah berada di sebelah timur pajang. Iswari dan Risang menjadi tegang. Namun Kitu menggung justru tersenyum sambil berkata, semuanya telah dipersiapkan. Justru pasukan Mataram tentu juga sudah mendekati pajang dari arah barat. Saat-saat ini di Pegunungan Kidul sedang diselenggarakan pertemuan antara Pangeran Benawa dan Panembahan Senapati. Bukan lagi membicarakan masalah kebijaksanaan Jipang dan Mataram terhadap pajang. Tetapi yang dibicarakan sudah sampai pada tahap pelaksanaan dari kebijaksanaan itu. Iswari dan Risang mengangguk-angguk. Sementara Kitu menggung berkata selanjutnya, nah, jika kalian sependapat, masih ada waktu. Perlu aku beritahukan. Mendahului kenyataan yang bakal terjadi di pajang, Panembahan Senapati tidak akan meninggalkan Mataram dan berada di pajang. Dengan demikian, maka satu-satunya orang yang akan berada di pajang adalah Pangeran Benawa. Iswari termangu-mangu sejenak. Namun agaknya Risanglah yang berpendapat lebih dahulu, aku kira ini adalah satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh sekarang. Baiklah, berkata Iswari, aku akan berbicara dengan orang-orang tua di tanah perdikan ini. Apakah masih perlu dipertimbangkan bertanya Kitu menggung? Bukan untuk mendapatkan keputusan. Keputusan sudah diambil. Tetapi sebaiknya orang-orang tua itu mengetahui bahwa aku sudah mengambil keputusan itu, jawab Iswari. Kitu menggung mengangguk-angguk. Ia pun mengetahui bahwa ada semacam ikatan jilwani yang tidak dapat dihapuskan justru karena orang-orang tua itu adalah kakek dan nenek Iswari sendiri. Selain itu mereka adalah guru-gurunya dalam melahkan huragan. Apalagi mereka selama ini telah membayanginya sebagai pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Baiklah, berkata Kitu menggung, jika demikian maka pertemuan Nyai dengan orang-orang tua itu tidak akan memengaruhi keputusan Nyai. Tidak, jawab Iswari. Jika demikian maka aku akan dapat memerintahkan orang-orangku menghubungi pasukan Jipang yang ada di sebelah timur pajang. Aku akan memanggil beberapa kelompok pasukan untuk memperkuat pasukan tanah perdikan yang ada di sini. Berkata Kitu menggung jala darah, bagi Jipang, perang dengan pajang dapat berlangsung di mana saja. Namun tujuan Jipang adalah menghentikan bencana yang merayap tetapi pasti, hendak menelan pajang. Jika Jipang dan Mataram tidak berbuat apa-apa, maka pajang akan benar-benar hancur karena kerapuhan yang semakin parah di dalam tubuhnya. Iswari mengangguk kecil. Ketika ia berpaling kepada Risang, maka Risang pun berkata, aku kira semakin cepat semakin baik ibu. Jika orang-orang pajang itu datang lebih dahulu, maka mereka tentu akan segera menyerang tanah perdikan ini. Jika katakanlah, saat ini pasukan pengawal tanah perdikan masih mampu mengimbangi kekuatan pajang, maka mungkin dengan kekuatan baru, tanah perdikan ini akan benar-benar dapat dihancurkan oleh pajang. Meskipun kemudian kedatangan pasukan Jipang mampu merebutnya kembali, tetapi daerah yang pernah berada di tangan pajang itu tentu sudah menjadi terkoyak-koyak. Bukan saja wujud kewadagan, tetapi perasaan orang tanah perdikan Sembojan tentu sudah dihancurkan pula. Aku mengerti, berkata Iswari, yang kemudian berkata kepada Kitu Menggung, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kitu Menggung memperhatikan nasib tanah perdikan ini. Baiklah, aku akan memerintahkan orang-orangku menuju ke sebelah timur pajang melalui jalan yang aku harapkan berada di luar pengamatan prajurit pajang. Mereka akan datang besok lusa malam. Jika di hari berikutnya pasukan pajang yang sudah diperbesar mulai bergerak, maka pasukan Jipang sudah berada di tanah perdikan ini, berkata Kitu Menggung jalan darah. Apakah menurut perhitungan Kitu Menggung besok pasukan pajang belum berada di sini bertanya Risang? Belum. Secepatnya mereka besok lusa baru datang. Mereka akan bersiap-siap sebelum mereka menyerang. Mereka tentu juga memerlukan istirahat. Sementara itu, di malam harinya pasukan Jipang akan datang. Mudah-mudahan tidak diketahui sebelumnya oleh orang-orang pajang, berkata Kitu Menggung. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa serupa telah pernah terjadi. Tetapi dalam kedudukan yang kebalikan dari pasukan pajang dan Jipang. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah kembali ke rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Tiga orang prajurit Jipang telah diperintahkan untuk menghubungi pasukannya yang sudah berkemah di sebelah timur pajang. Sebagaimana pasukan Mataram yang bergerak dari barat, maka pasukan Jipang yang bergerak dari timur itu tinggal menunggu perintah setelah pembicaraan antara penembahan Senapati dan Pangeran Benawa selesai dengan tuntas. Di hari berikutnya mefti yang tidak terjadi sesuatu. Kedua pasukan yang berhadapan saling menahan diri. Pasukan tanah perdikan yang memiliki kekuatan cukup untuk menghalau pasukan pajang dari perkemahannya, tidak melakukan hal itu. Pasukan tanah perdikan memang tidak memburu lawannya sampai keluar daerah perbatasannya. Sebaliknya pasukan pajang pun merasa, bahwa sulit bagi pasukan itu untuk mampu menembus dan menerobos sampai ke padukuhan induk tanah perdikan. Meskipun demikian, keduanya berada dalam kesiagaan yang tertinggi. Menjelang senja maka ketegangan mulai sedikit meredah. Kedua belah pihak menganggap bahwa setelah senja tidak akan ada pasukan yang bergerak, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Tetapi kedua belah pihak sama sekali tidak mengendorkan kesiagaan mereka. Kelompok-kelompok peronda berkeliaran di perbatasan. Tetapi kedua belah pihak masih berusaha agar mereka tidak saling berbenturan. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan masih juga memperhitungkan bahwa mereka masih akan dapat beristirahat sehari lagi, karena pasukan pajang yang diharapkan membantu pasukan yang telah ada baru akan datang besok lusa. Di hari berikutnya, masih juga belum terjadi sesuatu. Sedangkan kesiagaan masih juga berada di tingkat tertinggi. Di padukuhan yang terletak di paling depan, pasukan pengawal tanah perdikan dapat digerakkan setiap saat untuk menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula para prajurit pajang diperkemahannya. Sementara itu di pajang, sepasukan prajurit memang sudah mulai bergerak. Prajurit yang dipimpin oleh seorang lurah penaptus yang masih muda. Kasada Sebelum bergerak, hampir semalaman Kasada tidak dapat tidur sama sekali. Ia sadar bahwa menjelang gini. Hari pasukannya harus berangkat. Ia pun sadar bahwa ia memerlukan beristirahat beberapa saat sebelum berangkat. Tetapi matanya sama sekali tidak dapat diperjamkannya. Tugas yang diimbangnya terasa sangat beiat. Ia sama sekali tidak menyesali tugas-tugas yang hauis dilakukan. Tetapi justru karena ia harus berangkat ke tanah perdikan Sembojan, maka rasa-rasanya pasukannya akan diberangkatkan ke neraka. Meskipun pasukannya cukup siap menghadapi pertempuran yang betapapun garangnya, namun hatinya lah yang telah terguncang ketika ia mendengar bahwa ia telah mendapat perintah untuk berangkat ke Sembojan. Tetapi ia tidak dapat ingkar. Ia harus berangkat melakukan tugasnya. Ia telah melanggar janjinya sebagai seorang prajurit ketika ia berada di gemantar. Karena itu maka pasukannya telah ditarik dari gemantar yang kemudian justru mengalami nasib yang lebih buruk. Puncak dari gejolak hatinya itu terjadi ketika tanpa tidur sekejap pun ia sudah harus bersiap menjelang dini hari di antara pasukannya. Dalam kegelisahan itu telah datang seseorang yang mencarinya dan minta izin untuk bertemu barang sebentar. Kasada teikejut bukan kepalang. Orang itu adalah Kirangga Gupita. Orang yang telah mengaku sebagai ayahnya. Akhirnya aku menemukanmu, Puguh, berkata Kirangga. Wajah Puguh menjadi tegang. Dengan nada rendah ia bertanya, Dari mana ayah tahu aku di sini? Kau tahu, aku adalah bekas petugas Sandi dari Jepang. Aku mempunyai banyak kawan di antara orang-orang demak dan mengenal beberapa orang pajang meskipun sebelumnya kami saling bermusuhan, jawab Kirangga. Dan sekarang, apakah yang ayah kehendaki? Bertanya Kasada. Aku senang bahwa kau menjadi seorang prajurit, berkata Kirangga. Terima kasih bahwa aku sempat menyenangkan hati ayah, jawab Kasada. Tetapi kau masih dapat berbuat lebih banyak lagi Puguh, berkata ayahnya. Apalagi yang harus aku lakukan? Bukankah aku sudah menyenangkan hati ayah karena aku menjadi seorang prajurit? Mudah-mudahan ibu juga menjadi senang karenanya, jawab Puguh. Ibumu berada dalam kesulitan sekarang, berkata Kak Irangga, hanya kau yang akan dapat mengobati luka yang paling dalam di hatinya. Perang tanding yang terakhir dilakukannya dengan Iswari telah membuatnya terluka parah. Meskipun ia sudah sembuh, tetapi ia tidak lagi mampu menguasai kemampuan puncaknya. Ibumu masih seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak lagi mampu mengimbangi tingkat kemampuan Iswari jika ia harus melakukan perang tanding lagi. Perang tanding itu sudah tidak perlu lagi, jawab Puguh. Bagus, jawab Kirangga, nampaknya kau tanggap akan niat ibumu. Niat yang mana bertanya Kasada. Kau sekarang mendapat kesempatan itu. Kau hancurkan tanah perdikan Sembojan. Kau bunuh Risang dan kemudian beberapa saat kemudian, kau telusuri hakmu atas tanah perdikan itu. Kau tinggal satu-satunya anak. Laki-laki Ki Wiradana, cucu Ki Gede Sembojan. Jika kau bersedia bekerja bersama dengan Kirangga Larasgati, maka semuanya akan dapatkah selesaikan dengan baik. Kau akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan, berkata Kirangga Gupita. Tidak ada gunanya ayah. Tanah perdikan itu akan segera dihapuskan, jawab Kasada. Kirangga tertawa. Katanya, jangan bodoh. Kau tentu tahu bahwa bersama Kirangga Larasgati kau dapat membuat permainan yang menarik. Tetapi jika pajang memutuskan demikian? Bertanya Kasada. Apa artinya pajang sekarang? Yang penting kau kuasai lebih dahulu tanah perdikan itu dengan prajurit-prajuritmu. Kau tidak perlu kembali lagi ke pajang, karena sebentar lagi pajang sudah akan menjadi reruntuhan. Apa yang akan terjadi bertanya Kasada? Kirangga tertawa. Sekali lagi ia berkata, aku adalah bekas prajurit Sandi. Aku tahu lebih banyak tentang pajang daripada prajurit pajang sendiri, termasuk kau. Sekarang Jipang dan Mataram sudah bersiap-siap untuk membuat perhitungan dengan pajang. Sebentar lagi tentu akan ada pergantian kepemimpinan di pajang. Karena itu, sebelumnya, selagi kau masih mendapat kesempatan, kau harus merebut kekuasaan di tanah peidikan. Pergunakan kekuatan pasukanmu dan manfaatkan pasukan Kirangga Larasgati, karena Kirangga juga akan memanfaatkan kau. Wajah Kasada menjadi merah. Katanya, aku tidak senang dengan permainan seperti ini. Kalau perlu, aku justru akan berterus terang dengan para pemimpin di pajang, atau jika perlu aku menunggu kehadiran prajurit Mataram dan Jipang. Kau masih saja bodoh seperti itu, berkata Kirangga. Lalu katanya, seharusnya kau mengatur dirimu. Di saat pasukan utama Mataram dan Jipang memasuki pajang, kau harus berada di luar kota pajang atau sama sekali berhianat terhadap pajang. Pasukan utama yang akan memasuki kota ini adalah pasukan yang sangat berbahaya. Apalagi pajang telah mempersiapkan perlawanan sejauh dapat dilakukan. Penerobosan pasukan utama ke jantung sasaran tentu membawa bahaya yang akan sangat mengerikan bagi prajurit lawan. Prajurit yang menusuk sebagai ujung pasukan, adalah prajurit yang terpilih. Biasanya mereka adalah orang-orang yang wajahnya bagaikan membeku. Aku tahu, bahwa kau pun termasuk orang-orang yang demikian. Sayang, kepercayaan pajang kepadamu agak menurun karena tingkah lakumu digemantar. Tetapi justru suatu kebetulan, karena kau mendapat tugas di Tanah Perdikan Sembojan, tidak di garis perlawanan atas prajurit Mataram atau Jipang. Jantung Kasada berdentang semakin cepat. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk berbantah terlalu lama. Pasukannya sudah siap, sementara ayam jantan terdengar berkokok di kejauhan. Aku harus berangkat ayah, berkata Kasada. Berangkatlah. Doa dan restuku menyertaimu. Beberapa. Saat lagi kau adalah Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Sebagai orang tua aku hanya dapat ikut berbangga atas keberhasilanmu, berkata Kiranga. Kasada tidak menjawab. Tetapi giginya terkatup rapat-rapat. Ternyata bahwa rahasia dirinya telah diketahui oleh setidak-tidaknya Kiranga Gupita. Untung, Barata sudah tidak ada di sini, berkata Kasada di dalam hatinya. Jika ia tahu bahwa orang yang bernama Puguh itu adalah aku, maka ia tentu akan menjadi sangat kecewa. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Mungkin ia akan menantangku berperang tanding. Demikianlah, di dini hari, pasukan Kasada benar-benar sudah siap untuk berangkat. Ki Tumenggung Bandapati sendirilah yang melepas pasukan yang dianggap pasukan pilihan itu. Namun yang pernah mengecewakan Tumenggung Bandapati karena sikapnya digemantar. Karena itu, maka Ki Tumenggung telah berpesan dengan sungguh-sungguh agar Kasada tetap bersikap sebagai seorang prajurit yang baik di bawah pimpinan Kiranga Larasgati. Setiap kata yang diucapkan oleh Ki Tumenggung Bandapati bagaikan ujung duri yang langsung menusuk jantungnya. Bahkan ia menduga bahwa Kiranga Gupita masih sempat mendengarkan sesorah Ki Tumenggung di luar halaman barak itu. Sebelum fajar, maka pasukan itu pun telah mulai bergerak. Mereka akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Tanah Perdikan Sembojan Pada saat pasukan yang dipimpin oleh Kasada itu bergerak, maka Kasada sudah dibekali beberapa keterangan tentang jalan yang harus mereka tempuh. Tanpa memberikan alasannya Ki Tumenggung sudah memberikan perintah agar pasukan itu tidak menembus arah ke sebelah timur pajang. Tetapi pasukan itu harus menuju ke selatan dan baru kemudian berbelok ke timur. Agaknya Ki Tumenggung Bandapati pun telah mendapat laporan tentang gerakan pasukan yang diduga adalah pasukan Jipang di sebelah timur pajang. Ketika kemudian matahari menjadi semakin cerah di langit, maka pasukan Kasada telah jauh dari kota. Mereka menyusuri jalan yang tidak begitu ramai dilalui orang. Bahkan iring-iringan prajurit pajang itu telah membuat orang-orang padukuhan yang dilaluinya menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya pajang semakin lama menjadi semakin gawat sehingga setiap saat pertempuran akan dapat pecah lagi. Luka-luka yang timbul dalam peperangan melawan Mataram rasa-rasanya masih belum sembuh. Sedangkan luka-luka baru agaknya sudah akan mengoyak kulit. Sementara itu, di sebelah timur pajang beberapa kelompok prajurit Jipang pun telah bersiap. Ketika matahari terbit di timur, maka petugas Sandi Jipang telah melaporkan bahwa prajurit pajang yang bergerak di bawah pimpinan lurah penatus muda yang bernama Kasada membawa seluruh kekuatan dari pasukan yang berjumlah seratus orang itu. Dengan demikian, maka Jipang telah menggerakkan prajuritnya pula. Bukan hanya seratus orang, tetapi seratus dua puluh lima orang. Sementara itu, prajurit Jipang yang datang dari Sembojan telah melaporkan bahwa pasukan pengawal Tanah Perdikan itu cukup kuat untuk mengimbangi pasukan pajang yang sudah berada di Tanah Perdikan Sembojan. Dengan demikian, maka para senapati Jipang yang menerima laporan Kitu menggung jala darah lewat prajuritnya yang datang dari Tanah Perdikan Sembojan menganggap bahwa pasukan yang dikirimkannya ke Sembojan sudah akan mencukupi. Jipang memang merencanakan untuk mengirimkan pasukannya lebih lambat dari prajurit pajang. Pasukan Jipang diharap memasuki Tanah Perdikan Sembojan dari arah yang tidak terjangkau oleh pengamatan prajurit pajang setelah lewat senja. Meskipun dengan demikian, waktu untuk beristirahat bagi para prajurit Jipang itu lebih sempit dari para prajurit pajang, karena mereka memperhitungkan bahwa pagi hari berikutnya pajang sudah akan menyerang lagi. Karena itulah, maka pada hari perjalanan prajurit pajang dan Jipang itu, keadaan di Tanah Perdikan Sembojan seakan-akan menjadi tenang. Yang ada hanyalah kesiagaan yang tertinggi dari kedua belah pihak. Sebenarnya lah, prajurit pajang yang menempuh perjalanan yang cukup melelahkan itu telah mendekati Tanah Perdikan Sembojan ketika matahari telah mulai turun. Panasnya seakan-akan telah membakar kulit. Namun pasukan itu berjalan terus meskipun tidak terlalu cepat. Mereka hanya berhenti sekali tepat di tengah hari. Dua orang telah mendahului pasukan itu untuk mengabarkan bahwa prajurit pajang yang dipimpin oleh lurah penaktus yang masih muda akan segera datang. Dengan demikian maka Kiranggal Aras Gati telah memerintahkan untuk menyiapkan minum dan makan bagi seratus orang yang akan datang itu. Mereka tentu haos dan lapar. Namun sebenarnya lah para prajurit yang semakin dekat dengan perkemahan prajurit pajang itu menjadi haos dan lapar. Hanya Kasada sendirilah yang melupakan perasaan haos dan laparnya. Perasaan gelisah yang sangat telah mencengkam jantungnya. Kasada sudah tahu siapakah dirinya yang sebenarnya dalam hubungannya dengan Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka gejolak perasaannya semakin tajam menghigit hati. Ia merasa semakin benci kepada orang yang mengaku ayahnya yang justru selalu mencambutnya untuk merebut hak yang diwariskan oleh ayahnya sendiri. Bahkan Kasada pun merasa sangat kecewa terhadap sikap ibunya yang tamak dan tidak tahu diri. Dari gurunya Kasada tahu lapar belakang kehidupan ibunya dalam hubungannya dengan gerombolan kalamerta. Kasada sadar bahwa gurunya berniat untuk mendekatkannya kepada ibunya. Gurunya mengharap agar ia tidak menimpakan semua kesalahan kepada ibunya yang dibentuk dalam lingkungan yang gelap, sehingga ibunya telah melupakan nilai-nilai kewanitaannya, merebut seorang laki-laki dari istrinya. Namun yang kemudian hidup bersama dengan laki-laki lain yang disebutnya sebagai suaminya. Bahkan kemudian Kasada pun telah menjadi benci kepada dirinya sendiri, yang lahir dengan warna yang buram. Tidak seorang pun yang mengerti tentang dirinya sedalam-dalamnya selain gurunya. Kakeknya memang telah mencoba untuk mendalami sifat-sifatnya. Namun rasanya bahwa ia lebih menyatu dengan gurunya. Sementara itu, Kasada pun belum pernah mempunyai seorang sahabat yang rasa-rasanya sepadan dan akrab sebagaimana kawannya yang bersama-sama memasuki dunia keprajuritan. Barata. Namun yang kemudian telah meninggalkannya tanpa diketahuinya arah kepergiannya. Sebagai seorang sahabat Kasada memang merasa heran, bahwa Barata telah menutup dirinya jika mereka berbicara tentang tempat tinggal dan asal-usul sebagaimana dirinya juga. Sehingga dengan demikian, terasa adanya beberapa kesamaan dengan dirinya sendiri. Angan-angan Kasada pecah ketika seorang pemimpin kelompok menyampaikan laporan, bahwa mereka telah mendekati perkemahan. Kasada mengerutkan keningnya. Sementara pemimpin kelompok itu berkata, penghubung itu ingin berbicara dengan kilurah. Kasada mengangguk kecil. Katanya, bahwa orang itu kemari. Penghubung yang mengiringi pasukan Kasada itu pun kemudian telah memberitahukan, bahwa di sebelah padukuhan itu prajurit pajang telah berkemah. Mereka berada beberapa puluh patok dari perbatasan tanah. Perdikan Sembojan. Kemudian beberapa patok lagi di dalam wilayah Tanah Perdikan adalah padukuhan pertama yang merupakan landasan pertahanan garis pertama pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Kita akan menuju ke perkemahan. Dalam perjalanan yang tinggal beberapa puluh patok lagi itu Kasada sempat berangan-angan lagi. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pasukannya? Bersama-sama pasukan pajang yang telah ada, menyerang padukuhan induk Tanah Perdikan, atau berbicara lagi dengan para pemimpin di Sembojan? Mudah-mudahan orang-orang Sembojan tidak mengenal aku, berkata Kasada di dalam hatinya, dengan demikian maka ia akan dapat berbuat sepenuhnya sebagai Kasada, lurah penaptus prajurit pajang yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dengan Tanah Perdikan Sembojan. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Pasukannya kemudian telah memasuki padukuhan terakhir di hadapan Tanah Perdikan Sembojan. Orang-orang padukuhan yang tidak termasuk dalam wilayah Tanah Perdikan Sembojan itu hanya dapat menutup diri di dalam rumah mereka masing-masing. Mereka tidak mau terlibat dalam persoalan yang nampaknya telah menjadi semakin keras. Pertempuran telah berkobar di Tanah Perdikan. Beberapa saat kemudian, maka pasukan Kasada itu pun telah berada di perkemahan, termasuk Kirangga Larasgati sendiri telah menyongsong kedatangan pasukan itu. Meskipun Kirangga agak kecewa bahwa prajurit yang dikirim ke Tanah Perdikan itu hanya 100 orang ditambah beberapa petugas yang mengurusi perlengkapan, namun Kirangga tahu bahwa pasukan yang datang itu adalah pasukan terpilih. Yang harus dilakukan adalah mengusai lurah penatus muda yang kadang-kadang hanya menuruti kehendaknya sendiri. Aku akan memaksanya tunduk kepada perintah, berkata Kirangga kepada diri sendiri, ia tidak akan bersikap sebagaimana dilakukannya di Tanah Perdikan Gemantar. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Iring-iringan itu semakin lama menjadi semakin dekat. Aku memang tidak akan dapat memanggil prajurit lebih banyak lagi. Pasukan Jipang dan Mataram mulai membayangi pajang, desis Kirangga Larasgati. Tetapi menurut perhitungannya, keseimbangan kekuatan yang hanya berselisih sedikit saja itu tentu akan dapat diatasi dengan 100 prajurit pilihan. Prajurit yang dipimpin oleh lurah penatus yang masih muda itu. Prajurit-prajurit pajang yang lain pun menjadi berdebar hatinya. Mereka pun telah mendengar kekuatan pasukan Kasada itu. Meskipun Kilurah Kasada sendiri pernah dianggap kurang mematuhi paugeran seorang prajurit ketika ia berada di Tanah Perdikan Gemantar. Namun di bawah pimpinan Kirangga Larasgati yang juga dikenal sebagai seorang prajurit yang keras hati, maka keadaannya tentu akan berbeda. Di Gemantar, Kilurah Kasada seakan-akan berdiri sendiri, karena pasukan yang datang ke Tanah Perdikan itu memang tidak lebih dari pasukan Kasada itu sendiri. Sejenak kemudian, maka pasukan yang 100 orang ditambah sekelompok petugas pendukung telah sampai diperkemahan. Kasada yang memberikan laporan kedatangannya telah diterima langsung oleh Kirangga Larasgati. Namun Kirangga tidak berlama-lama dalam upacara penerimaan itu. Ia pun kemudian telah mempersilahkan pasukan Kasada itu untuk beristirahat. Kami tahu bahwa kalian telah menempuh perjalanan yang melelahkan. Panasnya bagaikan membakar kulit. Karena itu, sekarang kalian dapat beristirahat. Kita dapat berbicara nanti malam. Besok kita sudah akan menyelesaikan tugas kita. Menurut perhitunganku, kita besok sudah berada di padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan, berkata Kirangga Larasgati. Kasada menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak menjawab. Ia sadar bahwa prajuritnya memang lelah, haus dan lapar. Karena itu, ia tidak akan menahan para prajuritnya untuk berdiri lebih lama lagi pada upacara penerimaan itu. Dalam pada itu, para pengawas dari Tanah Perdikan telah melihat kehadiran prajurit pajang. Mereka ada pun memperkirakan jumlahnya. Kepada risang para pengawas melaporkan, bahwa yang datang jumlahnya sekitar 100 orang lebih sedikit. Mereka berbaris dalam kelompok-kelompok. Masing-masing 10 orang. Semuanya ada 10 kelompok. Namun ada sekelompok yang lain yang bentuknya agak berbeda. Jumlahnya pun lebih banyak. Sekitar 15 orang, lapor pengawas itu. Mereka tentu para petugas pendukung dari pasukan itu, berkata risang. Ya, jawab pengawas itu, mereka memawa beberapa ekor kuda dengan perlengkapan bagi pasukan itu. Risang mengangguk-angguk. Meskipun agaknya ragu-ragu, namun ia masih juga bertanya, kau lihat pimpinan dari pasukan itu? Pengawas itu menggeleng. Katanya, aku tidak melihatnya. Meskipun sosoknya dapat aku lihat dari jauh, tetapi aku tidak dapat mengenalinya. Risang masih saja mengangguk-angguk. Ia mengerti, bahwa dari jarak yang jauh, pengawas itu tidak dapat melihat dengan jelas orang yang memimpin pasukan yang baru datang itu. Meskipun demikian pengawas itu masih juga berkata, Dari jauh aku hanya dapat menduga-duga, bahwa orang yang memimpin pasukan itu tentu orang yang masih muda. Risang mengerutkan dahinya sambil berdesis, kau yakin? Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, hanya es atu perkiraan berdasarkan sikapnya. Itu pun dari jarak yang cukup jauh. Baiklah, berkata Risang, dengan demikian, maka kekuatan lawan menjadi lebih besar. Jika yang datang itu pasukan pilihan, maka kita harus mengerahkan segenap kekuatan yang ada di tanah perdikan. Namun Kitu Menggung Jaladara yang ikut mendengarkan laporan itu berkata, Kita berharap bahwa prajurit Jepang akan datang malam ini. Mudah-mudahan, berkata Risang. Lalu katanya, namun lebih dari itu, kita serahkan akhir dari segalanya kepada Yang Maha Agung. Kitu Menggung Jaladara menepuk Bahu Risang sambil berkata, Tepat, kau sudah bersandar di tempat yang seharusnya. Namun dalam pada itu, pasukan pengawal tanah perdikam pun menjadi semakin bersiaga. Bahkan sebagian pengawal cadangan telah ditarik ke pasukan induk. Menurut perhitungan Risang, maka seratus orang prajurit yang segar dari pajang itu akan merupakan kekuatan yang menentukan. Ternyata Bibi tidak berdiam diri sambil menunggu kedatangan serangan baru dari pajang. Ia telah memanggil gadis-gadis untuk menggantikan pekerjaan laki-laki di dapur. Biarlah laki-laki membawa tombak di medan, berkata Bibi, kalian jangan takut. Pasukan pengawal tanah perdikan akan melindungi kalian. Atas pendapat Bibi, maka dapur yang dipergunakan untuk mempersiapkan makanan bagi para pengawal telah dipindahkan ke padukuhan. Dan kedua, justru tidak berada di garis serangan ke padukuhan induk seandainya pasukan pajang berhasil menembus pertahanan pertama. Dengan demikian, jika perlu sekali, maka gadis-gadis itu masih mempunyai waktu untuk diungsikan. Namun dengan demikian, Bibi memerlukan beberapa buah pedati untuk mengangkut makan dan minum yang telah disiapkan. Tetapi dengan demikian, maka tenaga para petugas di dapur telah berada di pertahanan pertama. Meskipun jumlahnya tidak lebih dari 25 orang, namun orang-orang itu akan dapat memperkuat pertahanan. Sementara laki-laki yang rambutnya mulai berwarna rangka pun telah menyatakan diri untuk membantu para pengawal sejauh dapat mereka lakukan. Ketika malam turun serta lampu-lampu abor telah terpasang, maka Kirangga Laras Gati telah memanggil Kilurah Kasada. Mereka telah mengatur persiapan untuk membuka serangan esok pagi. Apakah kita tidak meyakinkan sikap tanah perdikan lebih dahulu Kirangga bertanya Kasada? Tidak. Jika kau bersikap terlalu lunak seperti yang kau lakukan di gemantar, maka kau akan gagal lagi. Selama ini kau terhitung seorang pemimpin yang baik. Pasukanmu telah kau bentuk sehingga menjadi pasukan yang dapat disejajarkan dengan pasukan khusus. Tetapi kau tidak mendapat perintah untuk pergi ke Perambanan atau ke Jatisari untuk menghadapi kemungkinan datangnya pasukan Mataram atau Jipang. Di sini kau akan diuji. Jika kau mampu menunjukkan diri bahwa pasukanmu adalah pasukan yang setia kepada pajang serta paugeran dan janji seorang prajurit, maka kau tentu akan mendapat pekerjaan untuk menghadapi pasukan panembahan senapati. Bukankah kau pernah melakukannya? Bertempur melawan Mataram? Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kirangga berkata, di sini aku adalah senapati pasukan Mataram itu. Kasada memang tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan saja perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Besok, pasukan Kasada akan dibagi menjadi tiga. Empat kelompok akan berada di induk pasukan bersama Kasada dan Kirangga Larasgati sendiri. Tiga kelompok di sayap kiri dan tiga kelompok di sayap kanan. Dalam pertempuran yang terjadi kemarin lusa, kekuatan tanah perdikan masih mampu mengimbangi pasukan kita. Meskipun mungkin aku dapat memaksakan kemenangan pada saat itu, tetapi korban tentu akan terlalu banyak. Karena itu, aku menghentikan pertempuran dan sedikit bersabar menunggu kedatangan kalian. Karena itu jangan mengecewakan kami. Jangan mengecewakan pajang. Kitu menggumban dapati mempercayakan kalian kepadaku, berkata Kirangga Larasgati. Kasada sama sekali tidak menjawab. Ia tahu, bahwa apapun yang dikatakannya, tidak akan didengar oleh Kirangga yang menurut pendengarannya memang seorang yang keras hati. Justru karena Kasada hanya mengiakan saja, maka Kirangga tidak terlalu lama menahannya dalam pembicaraan. Yang diberikan kemudian adalah perintah-perintah, apa yang harus mereka lakukan jika mereka sampai ke Padukuhan Induk. Kita harus berusaha untuk menangkap pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan serta anak laki. Lakinya. Karena itu, jika mereka tidak ada di Medan, maka saat kita memasuki Padukuhan Induk, kita harus membuat gerakan-gerakan tertentu yang dapat menyergap Padukuhan Induk itu dari beberapa arah, berkata Kirangga Larasgati. Kasada hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu Kirangga berkata, perintah itu akan aku berikan pada saatnya. Baiklah Kirangga, jawab Kasada yang tidak mempunyai pilihan, aku akan mempersiapkan pasukanku sebelum mereka beristirahat dan tidur menjelang tugas mereka esok pagi. Kasada pun kemudian telah meninggalkan Kirangga. Tetapi Kasada tidak segera kembali ke pasukannya. Kepada dua orang pemimpin kelompok yang ikut bersamanya menemui Kirangga telah diperintahkannya untuk menemui semua pemimpin kelompok untuk menjelaskan perintah Kirangga. Jangan ada yang salah. Besok semuanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berkata Kasada. Sekarang Kilurah akan pergi kemana bertanya salah seorang dari kedua orang pemimpin kelompok itu. Tidak kemana-mana. Aku merasa sangat panas. Udara malam ini agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya, jawab Kasada. Kilurah nampak gelisah, desis pemimpin kelompok yang lain, lebih gelisah daripada ketika kita berada di gemantar. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia memang mengatakan kepada seseorang tentang beban yang menekan jantungnya. Tetapi karena persoalannya menjadi sangat pribadi, maka ia pun telah mengurungkannya. Persoalannya memang berbeda dengan persoalan yang dihadapinya di gemantar. Namun ia menjawab, tidak. Tidak ada apa-apa. Setiap kali aku memang dihinggapi perasaan gelisah tanpa sebab. Bukan karena pertempuran yang akan terjadi besok. Kedua orang pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Mereka percaya bahwa Kasada tidak menjadi gelisah karena harus turun ke Medan. Mereka tahu bahwa Kasada adalah seorang prajurit yang berani dan bertanggung jawab. Tetapi mereka pun tahu bahwa Kasada tidak melaksanakan tugas yang dibebankan di pundaknya kali ini dengan sepenuh hati. Kedua orang pemimpin kelompok itu tahu bahwa Kasada tidak setuju dengan sikap kirangga laras gati maupun kitu menggung bandapati yang karena wawonangnya untuk menyelesaikan masalah tanah perdikan telah mensalahgunakan wawonang itu. Bahkan mereka telah melakukan langkah-langkah jauh di luar wawonangnya. Namun sebagai seorang prajurit maka kelurah Kasada memang tidak dapat banyak terbuat apa-apa. Namun nampaknya ia berdiri di jalan simpang antara perintah dan nuraninya. Sudahlah, berkata Kasada kemudian, pergilah kembali ke pasukan kita. Sampaikan segala perintah itu dengan baik. Kita adalah prajurit-prajurit yang setia. Kedua orang pemimpin kelompok itu pun kemudian telah pergi ke pasukan mereka untuk menemui para pemimpin kelompok yang lain, sementara Kasada masih saja merenungi gelapnya malam. Kepada sekelompok peronda yang berkeliling di perbatasan Kasada bertanya, di mana letak landasan pertahanan pasukan tanah perdikan Sembojan? Pemimpin kelompok peronda itu menjawab, di padukuhan pertama. Padukuhan yang ada di hadapan kita sekarang. Yang remang-remang kelihatan dari sini. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih, apakah kelurah mempunyai kepentingan bertanya. Pemimpin peronda itu. Pertanyaanmu aneh. Bukankah kita akan menyerang padukuhan itu? Sudah tentu aku mempunyai kepentingan. Kita semuanya mempunyai kepentingan, berkata Kasada. Pemimpin peronda itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah kilurah. Kami akan meneruskan tugas kami. Hati-hati, jawab Kasada. Sekelompok peronda dari sisi pasukan pajang itu meneruskan tugas mereka, sementara Kasada masih saja memperhatikan padukuhan di hadapan mereka. Padukuhan yang hanya kelihatan remang-remang. Meskipun dari kejauhan beberapa buah oncor nampak menyala sebesar api di punggung kunang-kunang. Tetapi ternyata Kasada tidak dapat berdiri mematung di tempatnya. Tiba-tiba saja timbul niatnya untuk bertemu dengan orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Terutama para pemimpinnya. Aku belum pernah mengenal dan dikenal oleh para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan. Risang dan Iswari juga belum mengenal aku. Mereka tentu menganggap bahwa aku adalah kelurah Kasada, seorang lurah penatus dari pajang. Sehingga kedatanganku menemui mereka sama sekali tidak menyangkut persoalan pribadi, berkata Kasada di dalam hatinya. Namun sejenak ia masih termangu-mangu. Baru kemudian, setelah beberapa saat menunggu, maka Kasada itu telah melangkah menuju ke padukuhan yang nampak dihadapannya pada jarak beberapa puluh patok, di seberang bulak memang agak panjang. Dalam kegelapan malam Kasada berjalan dengan cepat. Ia tidak mau dilihat oleh orang-orang pajang yang manapun juga, yang akan dapat menyampaikannya kepada Kiranggal Aras Gati bahwa ia telah menemui orang-orang Sembojan. Ternyata bahwa bulak yang agak panjang itu dapat ditempuhnya dalam waktu yang singkat. Namun menjelang padukuhan yang menjadi landasan pertahanan Tanah Perdikan Sembojan, Kasada telah diberhentikan oleh empat orang peronda dari Tanah Perdikan Sembojan. Aku akan bertemu dengna pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan, berkata Kasada. Kau akan berbuat jahat kepadanya bertanya salah seorang pengawal yang sedang meronda itu. Jangan bodoh. Jika aku akan berbuat jahat, maka aku tidak akan pergi sendirian dan lewat jalan induk padukuhan, karena aku lihat jalan ini akan sampai ke pintu gebang, jawab Kasada. Tetapi keadaan menjadi semakin gawat. Pasukan pajang yang baru telah datang, berkata pemimpin peronda itu. Aku adalah lurah penaptus yang memimpin prajurit pajang yang baru. Ada persoalan yang ingin aku bicarakan dengan pemimpinmu, jawab Kasada. Pemimpin peronda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, kau berusaha mengamati keadaan? Tidak, jawab Kasada, apa yang dapat aku lihat di gelapnya malam dan di jalan induk seperti ini. Jika aku ingin mengamati keadaan, maka aku akan datang dengan diam-diam sebagaimana jika aku akan berbuat jahat kepada pimpinan tanah perdikan ini. Dan sudah tentu tidak sendiri dan bukan aku pribadi, karena aku mempunyai beberapa orang prajurit yang memiliki kemampuan dalam gerakan sandi. Pemimpin peronda itu masih bertanya, jadi apa yang akan kau lakukan? Aku ingin berbicara dengan pemangku jabatan kepala tanah perdikan. Aku sendiri dan sama sekali tidak bersenjata, berkata Kasada sambil merentangkan tangannya. Sejenak pemimpin peronda itu merasa ragu-ragu. Namun kemudian katanya, baiklah aku hadapkan kau kepada pimpinan pengawal yang bertugas malam ini. Terserah. Aku sama sekali tidak berniat buruk, jawab Kasada. Ketika Kasada kemudian dihadapkan kepada pemimpin pengawal yang sedang bertugas, maka ia memang menimbulkan keragu-raguan. Namun sikap Kasada memang meyakinkan. Ia benar-benar tidak bersenjata. Baiklah Hakilurah, berkata pemimpin pengawal yang bertugas, tunggulah di sini. Aku akan memberikan laporan. Yang ada di padukuhan ini agaknya pemengku jabatan kepala tanah perdikan ini dan putranya, yang memiliki hak untuk mewarisi jabatan itu secara sah. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, beritahukan kepada keduanya, bahwa aku, Kilurah Kasada, seorang prajurit pajang ingin bertemu dan berbicara dengan mereka sebelum pertempuran yang lebih besar terjadi besok. Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah memerintahkan dua orang untuk memberitahukan kedatangan seorang prajurit pajang kepada pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan serta menunggu perintahnya. Apakah seorang prajurit pajang itu diperkenankan menghadap untuk membicarakan persoalan yang akan terjadi esok? Prajurit itu adalah Kilurah Kasada. Namun dalam pada itu, di luar pengetahuan Kilurah Kasada pemimpin pengawal yang bertugas itu telah memerintahkan para pengawal untuk meronda dan mengamati keadaan dengan lebih cermat lagi. Mungkin kedatangan Kilurah itu hanya sekedar menarik perhatian orang. Sementara itu, petugas Sandinya telah menyusup pula untuk mengamati keadaan dan membuat perhitungan khusus tentang keadaan tanah perdikan ini, desis pemimpin kelompok itu. Tetapi seorang pengawal berdesis, bukankah Kilurah Kasada adalah pemimpin pasukan yang pernah dikirim ke Gementar dan kemudian ditarik kembali karena sikapnya? Kalau benar orang ini Kilurah Kasada yang datang ke Gementar, jawab pemimpin pengawal itu. Ada berapa Kasada bertanya pengawal itu? Bukankah kita belum pernah mengenal Kasada? Satupun jawab pemimpinnya pula. Pengawal itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita belum pernah mengenalnya. Sementara itu, dua orang pengawal yang menghadap pimpinan tanah perdikan itu telah berada di banjar. Ternyata Iswari dan Risang serta beberapa orang yang lain berada di banjar itu pula, termasuk itu menggung jala darah. Ketika kedua orang pengawal itu menyatakan bahwa seorang prajurit pajang yang bernama Kilurah Kasada ingin bertemu, maka Iswari menjadi ragu-ragu. Ibu, berkata Risang, sebaiknya kita terima niatnya untuk menemui kita. Tentu ada persoalan khusus yang ingin dibicarakan mengingat sikapnya di Gementar. Apalagi secara pribadi aku pernah mengenalnya. Aku akan berbicara dengan Kilurah Kasada. Aku memikirkan kemungkinan kehadiran prajurit Jipang. Bukankah dengan demikian Kilurah Kasada itu akan mengetahuinya Desis Iswari? Kitu menggung jala darah mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, aku akan memerintahkan prajuritku pergi ke Padukuhan Induk. Biarlah prajurit Jipang yang datang itu berada di Padukuhan Induk. Baru besok menjelang fajar, mereka akan bergerak ke alas pertahanan ini, meskipun kita dapat merencanakan penempatannya di sini. Hanya pemimpinnya sajalah yang nanti kita bawa ke Padukuhan ini. Iswari merenung sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Bawalah Kasada itu kemari. Ketika kedua orang pengawal itu kembali menemui Kasada, maka Risang pun berkata, tetapi Kilurah Kasada mengenalku sebagai Barata. Kami bersama-sama menjadi pemimpin kelompok dalam pasukan seratus orang di bawah pimpinan Kilurah di Payuda. Ketika aku meninggalkan Barak, Kasada baru menjabat sebagai pimpinan sementara dalam pasukan seratus orang itu. Agaknya kini ia benar-benar telah diangkat menjadi lurah penatus. Mudah-mudahan kau akan dapat berbicara dengan baik dan hasilnya akan berarti bagi tanah perdikan ini, berkata ibunya. Mudah-mudahan ibu. Tetapi seperti aku katakan tadi Kilurah Kasada itu mengenalku dengan nama Barata, berkata Risang. Siapapun namamu, tetapi kau akan dapat menjelaskannya. Saat ini adalah saat yang baik untuk memperkenalkan dirimu yang sebenarnya kepada Kilurah itu, berkata ibunya. Namun Barata menjadi berdebar-debar juga menunggu kedatangan Kasada. Sudah agak lama ia tidak bertemu. Perubahan sikap seseorang memang mungkin saja akan terjadi, berkata Risang di dalam hatinya. Dalam pada itu, bukan saja Risang yang menjadi berdebar-debar. Ternyata Kasada pun menjadi gelisah pula. Berbeda dengan saat-saat ia menentukan sikap digemantar. Ia sama sekali tidak menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika ia berhadapan dengan persoalan yang dapat langsung menyangkut pribadinya, maka ia pun benar-benar menjadi berdebar-debar. Tetapi ketika kedua orang yang menyampaikan maksudnya itu menyatakan kesediaan pimpinan Tanah Perdikan Sembojan untuk menerimanya, maka Kasada itu pun telah menetapkan hatinya pula. Tidak seorang pun tahu siapa aku sebenarnya. Aku belum pernah berhubungan dengan orang-orang Sembojan, berkata Kasada di dalam hatinya. Lalu katanya pula kepada diri sendiri, aku harus dapat menyisihkan kepentingan pribadiku. Dengan langkah tetap, diantar oleh dua orang pengawal, di bawah pengawasan para peronda, Kasada menuju ke Banjar Padukuhan. Demikian Kasada memasuki halaman Banjar, maka kedua orang pengawal khusus telah menyambutnya dan membawanya naik ke pendapa. Iswari dan Risang, bahkan bersama Kitu Menggung Jaladara telah bersiap menerimanya di ruang dalam. Menurut pendapat mereka, pembicaraan akan lebih bersunggung-sungguh jika dilakukan di tempat yang tertutup dengan orang yang terbatas. Berbeda dengan pembicaraan rahasia yang justru sering dilakukan oleh Kitu Menggung di tempat yang terbuka untuk menghindari kemungkinan dapat didengar oleh orang yang tidak dikehendaki. Marilah, pengawal itu mempersilahkan, pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini ada di dalam. Nyi Wiradana telah menunggu bersama Risang. Jantung Kasada memang berdebar mendengar nama Wiradana disebut. Juga nama Risang. Saudaranya yang dilahirkan oleh ibu yang berbeda. Tetapi Kasada sudah bertekad untuk menyingkirkan masalah pribadinya. Ia adalah Kasada, lurah penatus dari pajang yang tidak tahu menahu tentang darah keturunan orang-orang Sembojan. Sekali-sekali memang terungkit di dasar hatinya yang paling dalam bisikan orang yang mengaku ayahnya itu. Jika Risang terbunuh, maka ia adalah satu-satunya pewaris yang sah atas Tanah Perdikan itu, karena anak Ki Wiradana memang hanya dua orang. Risang dan Pugu. Persetan dengan laki-laki gila yang telah hidup bersama ibu itu, geram Kasada di dalam hatinya, aku adalah Kasada. Kasada, lurah penatus dari pajang. Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan Tanah Perdikan ini selain karena tugas keprajuritanku. Demikianlah, maka Kasada dengan hati yang berdebar-debar telah melangkah di pendapat menuju ke pintu peringgitan. Kemudian para pengawal yang menyambutnya itu telah membawanya melangkah telundak pintu masuk ke ruang dalam. Risang tidak terkejut. Yang datang itu memang Kasada yang telah ditunggunya. Seorang yang paling akrab dikenalnya di saat ia menjadi prajurit. Bahkan hidup dan matinya seakan-akan telah terbagi dengan anak muda yang telah menjadi lurah penatus itu. Risang tahu bahwa Kasada tentu akan terkejut melihatnya. Tetapi tentu hanya sesaat. Ia tentu akan berkata, kenapa kau tidak pernah mengatakan sebelumnya? Namun Kasada itu kemudian tentu akan tertawa menerima ucapan selamatnya karena Kasada itu telah ditetapkan dalam pangkatnya sebagai lurah penatus pada jabatan yang telah diembannya. Sebenarnya lah, ketika Kasada memasuki pintu ruang dalam, jantungnya bagaikan berhenti berdetak. Ia sadar bahwa perempuan yang ada di hadapannya adalah pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang bernama Iswari. Titik perempuan yang dalam kehidupannya pernah bersaing dengan ibunya sendiri. Pernah dua kali berperang tanding. Dan pernah memenangkan perang tanding sampai dua kali pula. Memang terasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Tetapi sejak ia memasuki dunia keprajuritan ia sudah menerima satu sikap nuraninya, bahwa ibunya, Warsi, memang bersalah. Jika ia datang saat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan antara ibunya dan perempuan itu. Ia datang dalam tugasnya sebagai seorang prajurit. Tetapi yang mengejutkan sekali adalah hadirnya seorang anak muda yang dikenalnya dengan baik. Anak muda yang dianggapnya sahabatnya yang paling akrab. Bahkan anak muda yang oleh beberapa orang justru dianggap sebagai adiknya karena kemiripan wujudlah hiriyahnya. Kata-kata pengawal yang mengantarkan masuk ke ruang dalam saat ia memperkenalkan para pemimpin tanah perdikan itu bagaikan guru yang memecahkan selaput telinganya. Kilurah Kasada, yang berdiri di hadapan Kilurah adalah pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Yang berdiri di sebelahnya adalah Risang, putra satu-satunya, kemudian yang seorang adalah perwira prajurit Jepang, Ki Itumenggung Jaladara. Kasada berdiri mematung. Ia sudah mendengar kehadiran Ki Itumenggung Jaladara dari Kiranggal Arasgati. Tetapi bahwa barata yang dikenalnya selama ini, yang pernah menyelamatkan hidupnya itulah Risang. Dalam pada itu, terdengar suara Risang sebagaimana pernah didengarnya, Kasada. Kenapa kau termangu-mangu? Marilah. Duduklah. Bukankah kau masih mengenal aku? Tentu, jawab Kasada gagap. Maafkan aku Kasada. Aku tidak pernah berterus terang kepadamu tentang aku yang sebenarnya. Tetapi sekarang kau sudah tahu, bahwa aku adalah anak Sembojan, berkata Risang. Ya, ya, suara Kasada semakin gugup. Risang memang menjadi haran. Sikap Kasada tidak sekedar terkejut melihat ia hadir di situ. Tetapi nampak bahwa ia menjadi gugup dan sangat gelisah. Marilah kilurah, berkata Iswari, silahkan duduk. Tetapi Kasada benar-benar gugup. Sementara itu Risang berkata dengan wajah yang mulai bimbang, kilurah, aku lebih dahulu ingin mengucapkan selamat atas pengangkatan kilurah. Terima kasih barata, eh, Risang, jawab Kasada. Risang mengerutkan keningnya. Jawaban itu terlalu singkat. Namun Risang mencoba untuk mengetahui perasaan Kasada. Agaknya Kasada mulai menjadi gelisah bahwa ia harus berhadapan dengan Risang seorang, sahabat, dalam persoalan tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, silahkan duduk Kasada. Kita akan berbicara sebagaimana kau kehendaki. Kami menghormati kesediaanmu untuk datang. Mudah-mudahan kita dapat berbicara dengan hati terbuka sebagaimana saat kita masih berada di barak yang sama. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba untuk mengendapkan gejolak perasaannya. Ia mencoba menguasai diri menghadapi kenyataan tentang sahabatnya itu. Risang, berkata Kasada kemudian, aku memang terkejut melihat kau di sini. Ternyata yang harus aku hadapi di tanah perdikan ini adalah seorang anak muda yang aku kenal dengan sangat baik. Bahkan selama ini aku tidak pernah mempunyai seorang sahabat sendiri. Namun tiba-tiba kini aku harus menghadapimu dalam kedudukan yang sangat sulit. Aku sama sekali tidak mengira sebelumnya bahwa aku akan mengalami satu kesulitan yang tidak mudah untuk aku atasi. Apalagi aku tidak akan pernah melupakan bahwa kau pernah menyelamatkan hidupku. Kasada, berkata Risang, biarlah semuanya itu kita lupakan. Sekarang, bagaimana kita mencari jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi? Bagaimana kita mendapatkan satu care yang paling tanpa merugikan kedua belah pihak? Maksudku, kami dan kau. Aku tidak tahu bagaimana sikapmu terhadap Kiranggal Aras Gati. Kasada termangu-mangu sejenak. Ia sudah siap berbicara dengan Iswari dan Risang. Tetapi ia tidak mengira bahwa Risang adalah barata yang dikenalnya dengan baik. Namun Kasada itu berkata di dalam hatinya, Siapapun Risang, tetapi mereka semuanya tidak mengenal aku yang sesungguhnya. Bahkan Kasada masih tetap berharap bahwa sikapnya akan dapat memberikan jalan yang dapat meredakan keadaan. Setidak-tidaknya mengurangi kerasnya benturan antara prajurit pajang dan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Meskipun ia tidak dapat berbuat sebagaimana dilakukan di gemantar, namun setidak-tidaknya ia akan dapat memberikan pendapatnya kepada Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka Kasada pun telah berniat untuk melakukan apa yang sudah direncanakannya. Sementara itu Iswari, pemengku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan berkata, Kilurah Kasada. Kedatangan Kilurah tentu bukannya tanpa maksud. Bahwa Kilurah terkejut melihat anakku yang pernah berada dalam satu kesatuan dengan Kilurah dapat aku mengerti. Apalagi apabila besok benar-benar kalian berdua harus bertempur. Namun barangkali Kilurah saat ini mempunyai beberapa pendapat yang mungkin berarti, kami akan sangat berterima kasih, karena sebenarnya lah kami telah pernah mendengar nama Kilurah dari orang gemantar. Bahkan seandainya akhirnya kami tidak menemukan jalan apapun, niat baik dari kedatangan Kilurah ini telah menumbuhkan penghargaan kami terhadap Kilurah. Kami mengucapkan terima kasih. Seandainya kami belum pernah mendengar apa yang Kilurah lakukan di Tanah Perdikan Gemantar, mungkin kami akan bersikap lain. Terima kasih atas pengertiannya, I, Desis Kasada. Tetapi gejolak yang keras telah menghentak-hentak di dadanya. Meskipun orang-orang Sembojang itu tidak mengenalinya, tetapi Kasada sendiri dapat mengenali dirinya. Ia adalah Pugu. Anak warsi yang telah berusaha merebut segala galanya dari Nywiradana. Yang terakhir adalah usaha untuk merebut hak atas Tanah Perdikan itu dengan membunuh anak laki-laki satu-satunya. Risang. Dengan susah payah Kasada menekan perasaannya itu. Kemudian dengan suara bergetar ia berkata, Nyai, aku memang membawa satu pendapat. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Nyai. Dengan pendapatku ini sebenarnya aku sudah melanggar paugeran seorang prajurit. Mungkin kesetiaanku kepada Pajang semakin diragukan. Tetapi sebenarnya aku tidak ingin bergeser dari kedudukanku. Seorang prajurit. Jika saat ini kesetiaanku diragukan aku tidak menyesal, karena yang meragukan kesetiaanku terhadap Pajang adalah orang-orang yang justru tidak berdiri di atas jalur jalan kebenaran seorang pemimpin. Jika pada suatu saat jiwa dan watak Pajang pulih kembali, maka aku pun akan tegak di atas kesetiaan yang utuh. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, dengan senang hati kami akan mendengarkan pendapat Kilurah. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia masih saja berusaha untuk mengendapkan perasaannya serta meredakan gejolak di jantungnya. Nyai, berkata Kasada kemudian, sebenarnya lah aku ingin mengusulkan, agar Nyai bersedia mundur selangkah pada saat yang gawat ini. Tetapi bukan berarti bahwanya tidak akan maju lagi di saat-saat mendatang. Maksud Kilurah bertanya Iswari. Maksudku, Jai sebaiknya menerima tawaran Kiranggal Arasgati untuk sementara, berkata Kasada. Menyerahkan surat kekancingan tentang tanah perdikan ini bertanya Iswari, atau pertanda kebesaran yang berupa bandul kalung itu. Kasada menggeleng. Jawabnya, bukan Lai. Tetapi kesediaan Nyai memberikan upeti sebagaimana diminta oleh Kiranggal Arasgati. Dahi Iswari berkerut. Dengan nada dalam ia berdesis, bukankah itu tidak wajar? Kepada siapa seharusnya kami memberikan upeti? Memang tidak wajar Nyai, jawab Kasada, tetapi sekedar untuk mengatasi persoalan yang rumit bagi tanah perdikan ini. Upeti itu akan berlangsung tidak lebih dari tiga atau empat bulan saja. Sesudah itu bertanya Nyewiradana. Mataram dan Jipang nampaknya sudah mulai bergerak, berkata Kilurah Kasada sambil memandang kepada Kitu Menggung Jaladara. Katanya kemudian, Kitu Menggung Jaladara tentu lebih tahu. Kau harapkan bahwa Mataram dan Jipang akan mengalahkan pajang bertanya Iswari kemudian? Tentu tidak. Tetapi jika terjadi tekanan atas pajang oleh Mataram dan Jipang dengan beberapa syarat tertentu, maka pajang tentu akan membenahi diri. Beberapa orang pemimpin bukan saja yang datang dari demak dan menetap di pajang dengan hak yang lebih dari para pemimpin pajang sendiri, kemudian para pemimpin pajang yang ingin menutup kekurangan atas haknya dengan care yang tidak wajar, tentu akan mendapat perhatian, berkata Kasada. Tetapi jika yang berkuasa di pajang masih saja adipati demak, apakah perubahan-perubahan tatanan pemerintahan akan dapat diharapkan bertanya Iswari? Kenapa tidak, jika Mataram dan Jipang langsung ikut campur tangan? Bukankah panembahan senapati dan pangeran benawa termasuk keluarga sendiri? Bahkan pangeran benawa adalah putra Sultan Hadi Wijaya yang merupakan salah satu di antara mereka yang dicalonkan untuk mewarisi tahta pajang jawab Kasada. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada rendah ia berkata, Bukankah dengan demikian kita justru ikut membantu menegakkan wibawa kirangga laras gati yang telah menyimpang dari paugeran? Tetapi itu bukan tujuannya. Itu sekedar satu care. Bahkan apa yang dilakukan kirangga atas tanah perdikan. Ini pada satu saat dapat dipergunakan sebagai bukti pelanggarannya atas batas-batas wewenang dan kuasanya bersama Kitu Menggung Banda Apati. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan semejan itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Risang pun berkata, Menurut Nalar, aku dapat mengerti pendapatmu Kasada. Tetapi perasaanku merasa berkeberatan untuk melakukannya. Aku mengerti, jawab Kasada, seakan-akan tanah perdikan ini tunduk kepada perintah kirangga laras gati. Padahal menurut kekancingan, upeti yang diwajibkan bagi tanah perdikan bukanlah dalam pengertian berapa besarnya, Tetapi sekedar syarat untuk menunjukkan bahwa tanah perdikan ini berada di dalam satu kesatuan ikatan dengan pajang. Sedangkan kirangga laras gati sudah menyimpang dari ketentuan itu. Bahkan kirangga telah menyebut satu jumlah tertentu bagi upeti yang harus diserahkan. Apalagi nampaknya upeti itu harus diserahkan tidak kepada jalur yang seharusnya menerima upeti bagi perbendaharaan pajang. Tetapi akan langsung masuk ke dalam bangsal simpanan beberapa orang tertentu. Ya, jawab Risang, itulah yang agaknya menghambat penalaranku. Juga harga diri dan kebesaran nama kakek Kigede Sembojan. Puguh yang dikenal sebagai Kasada itu menarik nafas dalam-dalam. Risang, anak Iswari itu memang telah ditempa menjadi orang yang keras. Bahkan ibunya pun agaknya cukup keras pula sikapnya, sebagaimana ibunya sendiri. Itulah agaknya maka keduanya telah pernah mengalami perang tanding sampai dua kali. Tetapi Kasada mencoba untuk tidak mengingatnya. Namun sekali-sekali muncul juga pertanyaan, bagaimana seandainya ibuku terbunuh. Namun segera ia menjawab di dalam hatinya, itu bukan persoalanku. Untuk beberapa saat keadaan menjadi hening. Tetapi kemudian ia pun berkata, Risang. Di dalam peperangan kita mengenal Care yang ditempuh untuk mencapai tujuan akhir. Yang kalian lakukan sekarang adalah satu Care dalam lika-liku mencapai tujuan. Lebih dari itu, kita dapat mengurangi korban sejauh mungkin. Kita akan menyelamatkan beberapa puluh jiwa dari kedua belah pihak. Risang termangu-mangu sejenak. Tetapi dengan nada dalam ia berkata, Kasada. Aku minta maaf kepadamu. Rasa-rasanya sulit bagi kami untuk menyisihkan harga diri kami. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada Kitu menggung jala darah. Hanya sekilas. Tetapi ternyata Kitu menggung dapat membaca kilasan pandangan Kasada. Karena itu, maka Kitu menggung itu pun berkata, Kilurah. Aku tentu tidak dapat ingkar jika kedatanganku kemarin telah membawa pengaruh bagi Tanah Perdikan Sembojan. Namun tanpa kedatanganku pun para pemimpin Tanah Perdikan ini telah mempunyai pegangan bagi sikapnya. Sebagaimana gemantar sebuah Tanah Perdikan yang lebih kecil dari Sembojan telah pula berpegang pada satu sikap. Harga diri dan tegaknya pau geran yang seharusnya berlaku di pajang sendiri. Kilurah Kasada mengangguk kecil. Katanya, aku memang tidak dapat membantah. Apa yang dikatakan oleh Kitu menggung itu benar. Tetapi aku adalah prajurit pajang. Bukan prajurit Jipang. Apa yang dikatakan oleh Kitu menggung memang benar, sahut risang. Kami memang berpegang pada harga diri dan tegaknya pau geran. Baiklah, berkata Kasada, aku minta maaf bahwa kedatanganku telah mengganggu ketenangan kalian. Tetapi aku berniat untuk berbuat baik apapun hasilnya. Aku mengerti Kilurah, berkata Iswari, aku mengucapkan terima kasih. Tetapi kami, orang-orang Sembojan, minta maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami tidak dapat menerima pendapat Kilurah. Seperti yang dikatakan risang, nalar kami dapat menerima. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang terasa sangat berat untuk melakukannya. Aku pun mengerti Nyai. Tetapi percayalah, bahwa aku telah menyatakan pendapatku dengan ikhlas, berkata Kasada. Aku juga minta maaf akan sikapku Kasada, desis risang. Lalu katanya, tetapi aku tahu maksudmu. Bahkan aku pun merasakan kesulitan perasaanku jika besok kita akan bersama-sama turun ke Medan. Kita tidak akan bertemu risang, berkata Kasada, aku tidak akan berada di induk pasukan. Sementara itu kami sadar, jika Nyai Wiradana turun ke Medan, maka tidak akan ada seorang pun prajurit pajang yang mampu mengimbanginya. Ah, desis Iswari, kenapa Kilurah berkata seperti itu? Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, menurut pendengaran kami, Nyai Wiradana adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jangan memuji, berkata Nyai Wiradana, aku bukan apa-apa di hadapan para pemimpin di pajang. Sudahlah, berkata Kasada kemudian, aku mohon diri. Tidak ada yang dapat aku perbuat lagi. Semoga tidak terjadi salah paham. Aku sudah bersikap sebagai prajurit pajang. Tidak Kilurah. Kami sama sekali tidak merasa ada salah paham di antara kita. Kami tahu sepenuhnya niat baik Kilurah Kasada, sebagaimana telah Kilurah tunjukkan di tanah perdikan gemantar dengan kemungkinan yang kurang menguntungkan bagi Kilurah sendiri, jawab Iswari. Kilurah mengangguk kecil. Sementara Risang berkata, Kasada, di saat-saat kita bersama-sama berada di dalam satu kesatuan di pajang, maka kita tidak pernah bermimpi bahwa pada suatu saat kita akan berdiri berhadapan sebagai lawan. Kilurah mengangguk-angguk. Namun terlintas di dalam angan-angannya, bahwa selama ini ia telah berada dalam satu lingkungan yang akrab dengan orang yang menurut orang tuanya harus dimusnahkan jika ia ingin memiliki tanah perdikan Sembojan. Ternyata Risang tentu lebih tua dari aku, sementara setiap orang menganggap aku lebih tua daripadanya, berkata Kasada di dalam hatinya, bahkan Kilurah. Di Payuda pernah menyebutnya kakak beradik, sementara ia dianggap sebagai yang tua dan Risang yang dikenal sebagai Barata, adalah yang muda. Namun dalam pada itu ia berkata, seperti yang aku katakan Barata, aku tidak akan berada di induk pasukan. Biarlah Kiranggal Arasgati sajalah yang menjadi lajer kepemimpinan prajurit pajang sesuai dengan kedudukannya. Baiklah Kasada, jawab Perisang, aku pun berharap bahwa kita tidak akan pernah bertemu di Medan. Kasada mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Jika demikian, maka tidak ada lagi yang dapat aku lakukan. Aku mohon diri. Kami juga minta maaf Kilurah, berkata Iswari, kami terpaksa tidak dapat menerima petunjuk Kilurah. Tidak apa-apa, Nyai. Sudah aku katakan, bahwa justru karena aku berada di luar tanah perdikan ini, maka segala sesuatunya terserah kepada Nyai, berkata Kasada, yang kemudian telah minta diri untuk kembali ke pasukannya. Tetapi sebelum ia beranjak dari tempatnya, dua orang telah masuk ke ruang dalam. Dua orang di antara para pemimpin dari tanah perdikan Sembojan yang telah mendengarkan pembicaraan itu dari balik dinding. Keduanya adalah Sambi Wulung dan Jati Wulung. Kasada terkejut bukan buatan. Ia mengenal kedua orang itu. Mula-mula di Song Lawa. Namun kemudian di sebuah perjalanan panjang, bahkan sampai ke tempat tinggalnya. Terdengar desis di antara bibirnya, kalian berdua. Sambi Wulung dan Jati Wulung mengangguk hormat. Dengan nada rendah Sambi Wulung berkata, maaf Kilurah. Sebenarnya lah aku melihat saat Kilurah datang dan kemudian memasuki ruangan ini. Tetapi kami berdua memang sengaja menunggu, apa yang akan diperbuat oleh Kilurah. Wajah Kasada menjadi tegang. Dengan suara bergetar ia bertanya, apa menurut penilaianmu? Ternyata Kilurah memang datang dengan maksud baik. Kilurah telah menyisihkan kepentingan pribadi yang tentu sudah Kilurah ketahui dengan pasti dalam hubungannya dengan tanah perdikan ini. Betapa kegelapan menempa hidup Kilurah, tetapi agaknya guru Kilurah telah menyalakan api terang di dalam hati Kilurah sehingga Kilurah benar-benar telah berhasil mengatasi pengaruh buruk yang ditanamkan sejak Kilurah dilahirkan, berkata Sambi Wulung. Kilurah Kasada memang menjadi semakin tegang. Sementara Iswari bertanya kepada Sambi Wulung, apakah kau pernah mengenal Kilurah? Ya nyai. Kini ia memang datang dengan maksud baik. Ia dengan ikhlas mengusulkan satu langkah penyelamatan bagi tanah perdikan ini dan kelangsungan darah Ki Gede Sembojan untuk memerintah. Ia tidak memanfaatkan keadaan yang gawat ini bagi kepentingan pribadinya. Sebenarnya lah jika kuasa kegelapan itu mampu mencengkam jantungnya, ia akan dapat berbuat banyak sekarang ini bagi kepentingan pribadinya, berkata Sambi Wulung. Sudahlah, potong Kilurah, aku rasa keterangan itu sudah terlalu cukup. Aku ingin mohon diri. Tidak Kilurah. Sebaiknya segala sesuatunya dijelaskan sekarang. Jika hal ini diketahui kemudian justru dari orang lain, maka kesannya akan berbeda. Tetapi jika Kilurah sendiri menjelaskannya, maka kesalahpahaman akan dapat dikurangi. Pembicaraan masih dapat dilakukan sebagai penjelasan atas sikap masing-masing. Karena sebenarnya lah beban itu tidak selalu harus dipikul di atas pundak Kilurah maupun di atas punggung Risang, berkata Sambi Wulung pula. Tetapi siapakah sebenarnya kisah nakbertannya Kilurah Kasada? Kami adalah pemomong Risang sejak masa kanak-kanaknya, jawab Sambi Wulung kemudian, terus terang, bahwa perjalanan kami sebelumnya adalah sekedar untuk mengetahui siapa dan dimanakah anak muda yang akan dapat menjadi saingan Risang itu. Aku semakin tidak mengerti, selah Iswari, apakah yang sedang kalian katakan itu? Kilurah Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba untuk menenangkan gejolak jantungnya yang terasa menghentak-hentak di dalam dadanya. Jadi kalian mencari aku dengan sengaja untuk mengenalku bertanya Kilurah Kasada. Ya, tetapi kami mengenal Kilurah dengan sungguh-sungguh ternyata baru hari ini, malam ini, jawab Sambi Wulung. Katakan, potong Iswari, jangan berteka-teki. Apa yang kalian kenal pada Kilurah Kasada? Kilurah Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak akan dapat ingkar lagi. Namun ia bersyukur bahwa kedua orang itu cukup bijaksana dengan membiarkannya menyatakan sikapnya lebih dahulu atas tanah perdikan itu. Meskipun demikian, kemungkinan buruk dapat terjadi. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan serta anak laki-lakinya yang tidak mempersiapkan diri menghadapi kenyataan tentang dirinya akan dapat terkejut dan kehilangan kendali perasaannya. Namun bagaimanapun juga ia berterima kasih kepada kedua orang yang nampaknya berusaha untuk bertindak dengan sangat berhati-hati. Dalam pada itu, Sambi Wulung berkata, Kilurah. Sebaiknya Kilurah berterus terang. Percayalah, bahwa yang berjiwa besar bukan hanya Kilurah Kasada, tetapi juga Nyai Wiradana dan Risang, putera Ki Wiradana dan cucu Ki Gede Sembojan. Wajah Iswari menjadi tegang. Sementara Risang berkata dengan nada gelisah, aku menjadi bingung. Baiklah, berkata Sambi Wulung kemudian, nampaknya Kilurah tidak dapat mengatakannya sendiri. Aku dapat mengerti perasaannya itu. Karena itu, biarlah aku mewakilinya. Kami tidak berkeberatan, sahut Risang yang tidak sabar lagi menunggu terlalu lama. Sambi Wulung masih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, sebelumnya, kita harus mengakui bahwa Kilurah Kasada datang dengan maksud baik. Lepas dari kepentingan pribadi dilambari dengan jiwa yang besar. Ya, jawab Iswari, didukung oleh sikapnya di Gemantar. Baik, berkata Sambi Wulung pula, selanjutnya perkenankanlah aku memperkenalkan anak muda itu. Seharusnya Risang dapat menduga sebelumnya bahwa kemiripan wajahnya dengan wajah Kasada telah menumbuhkan kesan tersendiri. Keduanya memang pantas ditempatkan pada satu ikatan darah keturunan. Maksud DMU tanda tanya suara Risang terputus. Panggeraitannya cukup tajam menangkap kata-kata Sambi Wulung. Namun ia kemudian masih menunggu Sambi Wulung meneruskan. Nampaknya kau tanggap. Anak muda yang disebut Kilurah Kasada itu adalah adikmu, Risang. Suara Sambi Wulung menurun. Wajah Risang menjadi merah. Sementara itu jantung Iswari bagaikan berhenti berdentang. Sejenak suasana justru menjadi diam dalam ketegangan. Kasada sendiri menundukkan wajahnya. Ia memang tidak dapat mengelak lagi. Bahkan dengan suara yang bergetar ia berkata, Aku adalah Pugu. Orang yang barangkali paling terkutuk bagi tanah perdikan Sembojan. Tetapi sebenarnya lah aku datang sebagai seorang lurah penatus dari jajaran keperajuritan Pajang. Jadi selama ini kau kewabawi aku bertanya R. Risang. Apakah aku sengaja mengelabui seorang anak muda yang bernama Barata yang tidak pernah mengatakan berasal dari tanah perdikan Sembojan? Justru Kasada ganti bertanya. Risang menarik nafas dalam-dalam. Selama ini ia memang tidak pernah berterus terang tentang dirinya. Karena itu, ia tidak akan dapat menuduh Kasada dengan sengaja telah menipunya. Teringat oleh Risang betapa beberapa orang telah memburunya karena mereka menyangka dirinya bernama Pugu. Bahkan ketika ia berada bersama-sama dengan Kasada yang ternyata adalah Pugu itu sendiri, masih ada orang yang salah dan mengenalinya sebagai Pugu. Berbagai perasaan bercampur baur di dalam jantung Risang. Tiba-tiba saja kebencian telah mencuat di dalam dadanya. Namun ia tidak dapat ingkar pula bahwa anak muda yang bernama Kasada yang kemudian diangkat menjadi lurah penatus di Pajang bukan seorang yang pantas dibenci karena tingkah lakunya. Sehingga jika dengan tiba-tiba saja ia membencinya, tentu bukan karena sikap dan tingkah laku Kasada itu sendiri, setidak-tidaknya selama ia mengenalnya. Karena selama mereka berada di dalam satu kesatuan, Kasada justru pantas untuk mendapatkan pujian. Kenyataan itu pula yang telah mengangkatnya menjadi seorang lurah penatus meskipun ia masih sangat muda untuk jabatan itu. Namun dalam pada itu barata yang di tanah perdikan Sembojan dikenal bernama Risang itu pun bertanya. Kenapakah selama ini tidak mempergunakan namamu sendiri? Pertanyaan yang sama dapat aku berikan juga kepadamu. Sudah tentu alasan kita berbeda. Jika kau masih mempunyai kepercayaan kepadaku sedikit saja, maka dengarlah, aku memang berusaha untuk mengubur masa lampauku. Puguh telah aku bunuh. Dan aku ingin lahir kembali sebagai Kasada yang kini menjadi lurah penatus dalam jajaran keperajuritan pajang, jawab Kasada dengan nada dalam. Risang justru termangu-mangu sejenak. Meskipun jantungnya masih saja bergejolak, tetapi ia condong untuk mempercayai kata-kata Kasada. Jika ia beralaskan pribadi Puguh sebagaimana dibayangkan sebelumnya, maka ia akan melihat dua sosok yang jauh berbeda. Puguh menurut kegambarannya sama sekali bukan Kasada yang dikenalnya. Dalam pada itu, hati Iswari pun telah bergejolak. Ia sama sekali tidak pernah menghubungkan anak muda yang bernama Kasada, yang memiliki wajah mirip anaknya, bahkan dianggap sebagai kakak beradik di barak kesatuannya itu adalah benar-benar sederah dengan anaknya. Seayah. Persoalan yang menyangkut hubungan keluarganya itu telah mengungkat perasaannya sebagai seorang perempuan yang merasa pernah disiasiakan hidupnya sampai saat suaminya, ayah Risang itu terbunuh. Dendamnya telah membakar seisi dadanya sampai ke ubun-ubun. Dua kali ia pernah menyabung nyawa dalam perang tanding melawan ibu anak muda yang kini duduk di hadapannya dengan kepala tunduk, sikap yang mapan dan beralaskan unggah-ungguh yang baik, seorang prajurit. Yang berani dan bersikap jujur pada nuraninya dalam tugasnya. Kenapa anak itu tidak datang dengan bertolak pinggang? Iswari mengeram di dalam hati, kenapa ia tidak menantang Risang di medan? Kenapa ia tidak berteriak-teriak agar tanah perdikan diserahkan kepadanya? Jika demikian persoalannya akan jelas, Risang akan bersikap sebagai seorang laki-laki menghadapinya. Apapun yang terjadi, kalah atau menang dapat terjadi kemudian. Tetapi anak itu datang sambil mengangguk hormat. Ia datang sebagai anak yang baik. Demikian tajamnya gejolak di dalam dada Iswari sebagai seorang perempuan, maka gagahlah usahanya untuk membendung air matanya. Tiba-tiba saja Iswari menangis. Kedua telapak tangannya telah menutupi wajahnya yang menunduk. Namun ia tidak dapat menyembunyikan isaknya. Kitu menggung jala darah benar-benar menjadi bingung. Persoalan yang dihadapinya tiba-tiba saja telah bergeser ke arah yang tidak diketahuinya. Karena itu, maka yang terbaik baginya kemudian adalah berdiam diri. Ibu, Desi Seri Sang, kita memang dihadapkan pada satu kenyataan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Iswari mengangguk kecil. Perlahan-lahan isaknya pun meredah. Sementara itu Sambi Wulung berkata, maaf Nyai. Mungkin kenyataan ini telah menggetarkan perasaan Nyai. Tetapi aku kira lebih baik semuanya ini kita sadari sekarang. Iswari mengangguk kecil. Di sela-sela isaknya Iswari itu bertanya, apakah Kilurah sudah tahu bahwa dua kali aku pernah berperang tanding dengan ibumu? Telah tersirat dalam kata-kata guru dan bahkan orangtuaku sendiri. Jelas atau tidak jelas? Jawab Kasada. Jadi Kilurah sadar apa yang Kilurah lakukan atas tanah perdikan ini bertanya Iswari. Aku sadar sepenuhnya Nyai. Aku tidak akan menyembunyikan sikap orang yang selama ini menyebut dirinya ayahku, bahwa Puguh masih harus mengambil tanah perdikan ini dari tangan risang. Sampai saat terakhir hal itu masih dibisikkan di telingaku. Tetapi sudah aku katakan, Puguh sudah mati. Kilurah Penatus Kasada tidak akan melakukan hal itu bagi kepentingan pribadinya. Atau lebih buruk lagi memanfaatkan keadaan untuk kepentingan diri sendiri, jawab Kasada. Tetapi ibumu bagiku bagaikan hantu perempuan yang telah membayangi hidupku, bahkan sempat menghancurkan keluargaku, berkata Iswari. Apakah Nyai akan membebankan kesalahan itu di pundaku bertanya Kasada. Ishak Iswari justru mengeras. Tetapi ia menjawab terbata-bata, tidak. Kilurah Kasada tidak seharusnya menerima beban kesalahan ibunya. Kau terlalu baik untuk menjadi anak warsi yang mempunyai kaitan langsung dengan kelompok yang disebut Kalamerta. Baik langkah-langkah yang diambilnya, maupun ilmunya. Terima kasih Nyai, jika Nyai tidak menyangkutkan aku, seorang prajurit pajang yang mengemban tugas dengan Beban kesalahan yang harus dipikul oleh Puguh, jawab Kasada. Iswari mengangkat wajahnya. Tiba-tiba saja meluncur dari bibirnya, kilurah Kasada, kau telah berhasil menembus dinding kegelapan yang membelenggu. Hanya orang-orang yang berpribadi kuat sajalah yang mampu melakukannya. Guruku mempunyai sikap yang berbeda dengan ibu dan orang yang mengaku sebagai ayahku. Sikap ibuku yang terlalu keras dan kasar, serta kebencian laki-laki yang mengaku ayahku itu kepadaku, ternyata telah menyelamatkan jalan hidupku dari kuasa kegelapan itu, karena aku merasa menjadi jauh dari mereka, berkata Kasada. Ibu, berkata Risang sambil bergeser mendekati ibunya, aku sependapat dengan ibu. Terima kasih, berkata Kasada dengan suara sendat, aku telah menemukan sinar yang membuat hatiku semakin terang. Mudah-mudahan besok kita tidak bertemu di medan Kasada, suara Risang lembut. Aku tetap pada sikapku. Aku tidak akan berada di induk pasukan. Bukankah kau sebagaimana dalam pertempuran sebelumnya akan berada di induk pasukan bertanya Kasada? Ya, jawab Risang. Baiklah Risang. Aku minta diri. Mudah-mudahan aku berhasil berdiri di atas sikap seorang prajurit pajang. Meskipun prajurit pajang yang kurang baik, karena sikapku berbeda dengan sikap kirangga laras gati serta kitu menggung bandapati, berkata Kasada kemudian. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun minta diri kepada Nyai Wiradana, aku mohon diri Nyai. Aku mohon maaf bahwa aku telah menimbulkan persoalan di dalam diri Nyai. Aku tidak tahu, apakah yang aku lakukan ini sesuai dengan keinginan yang sebenarnya tersimpan di dalam hatiku. Tetapi aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan keluarga di tanah perdikan ini. Dendam yang begitu cepat dapat disingkirkan, sementara dendam di pihak lain bagaikan semakin menyala, lalu katanya kepada Risang, Berbahagialah kau Risang. Kau dilahirkan oleh seorang ibu yang baik, yang berjiwa besar dan berhati seluas lautan dengan kesabarannya yang mengagumkan. Sudahlah, potong iswari yang masih terisak. Nyai masih juga memberi kesempatan ibuku untuk tetap hidup meskipun dalam perang tanding Nyai dapat membunuhnya, berkata Kasada. Jika kau ingin melupakan masa lalumu dengan membunuh Puguh dan melahirkan sosok pribadi yang baru, lupakan semuanya itu kilurah, berkata iswari kemudian. Aku akan melupakan Nyai-Nyai. Tetapi perkenankan bahwa aku ingin memberi peringatan kepada keluarga di Tanah Perdikan ini, bahwa laki-laki yang mengaku ayahku dan hidup bersama ibuku itu masih mengancam ketenangan hidup keluarga Tanah Perdikan ini di samping sikap pajang, berkata Kasada. Iswari mengangguk kecil. Katanya, aku berterima kasih atas peringatanmu itu. Demikianlah, maka Kasada pun telah mohon diri dengan kesan tersendiri di dalam hatinya. Di antara oleh dua orang pengawal Tanah Perdikan Kasada telah dilepas di perbatasan. Kasada pun kemudian telah berjalan dalam kegelapan menuju keperkemahan prajuritnya. Ternyata semua prajuritnya telah beristirahat, selain mereka yak bertugas. Seorang di antara kedua orang pemimpin kelompok yang dibawanya menghadap Kiranggal Arasgati masih menunggunya. Kau belum beristirahat bertanya Kasada. Aku menunggu kilurah, jawab pemimpin kelompok itu. Kenapa kau menunggu aku bertanya Kasada pula. Suasana Tanah Perdikan ini agak berbeda dengan gemantar. Aku mencemaskan kilurah. Kilurah Kasada telah memaksa diri untuk tersenyum. Katanya dengan nada lemah, tidak. Tanah Perdikan ini sama saja dengan Tanah Perdikan gemantar. Keras dan tegar pada sikapnya, menentang kekuasaan pajang yang telah disalahgunakan. Dan kita menjadi salah satu alat untuk memaksakan kuasa yang disalahgunakan. Kilurah bertanya pemimpin kelompok itu. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Sementara pemimpin kelompok itu berdesis, Jika kita mati besok, maka kematian itu sama sekali tidak berarti bagi pajang. Kilurah Kasada telah menundukkan kepalanya. Namun ia pun kemudian berdesis, Kita adalah prajurit yang tunduk kepada perintah. Tetapi segala sesuatunya masih akan dapat diluruskan. Sementara ini kita memang harus ikut menjaga wibawa pajang, Sehingga pada saatnya semuanya diletakkan kembali pada yang seharusnya, Pajang tidak kehilangan kewibawaannya. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk kecil. Desisnya, kita memang harus mencari pegangan bagi langkah sekarang ini. Kilurah Kasada tertawa. Pemimpin kelompok yang mendengar suara tertawa itu terkejut. Namun kemudian ia menyadari bahwa kilurah Kasada tertawa justru untuk mengurangi sakit yang menyengat jantungnya. Pemimpin kelompok itu tidak bertanya apa-apa lagi. Ia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaannya akan dapat membuat hati Kasada menjadi semakin tersiksa. Apalagi jika pemimpin kelompok itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam gejolak perasaan lurah penatusnya. Jika saja ia tahu hubungan keluarga antara Risang, Panglima Pasukan Pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang juga anak pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan itu dengan Kasada sendiri. Sudahlah. Tidurlah, berkata Kasada kepada pemimpin kelompoknya itu. Kilurah juga harus beristirahat, berkata pemimpin kelompok itu. Ya, aku juga akan tidur, sahut Kasada. Kasada memang pergi ke tempat yang telah disediakan baginya. Tetapi hampir di luar sadarnya Kasada telah melangkah meninggalkan tempat itu dan berjalan di antara prajurit-prajuritnya yang tidur lelap. Ketika ia duduk di atas sebongkah batu padas, maka terasa derbar jantungnya bergetar lebih cepat. Di langit dilihatnya bulan yang tidak bulat dimulai tumbuh di langit di jauh malam. Cepat-cepat Kasada meninggalkan tempatnya dan kembali ke perkemahannya, berbaring di bawah atap anyaman ilalang yang dibuat baginya. Bulan ternyata telah memberikan kesan tersendiri baginya. Apalagi ketika terdengar raum serigala di kejauhan. Kasada menutup telinga sambil memejamkan matanya. Ia mencoba untuk dapat tidur. Tetapi dadanya justru terasa bergejolak semakin cepat. Di padukuhan pertama dalam lingkungan batas tanah perdikan Sembojan, Iswari benar-benar tidak dapat menahan dirinya. Sifat-sifatnya sebagai perempuan telah benar-benar bergejolak. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa gesa telah masuk ke dalam bilik di banjar padukuhan itu dan menangis sejadi-jadinya. Panggil bibi, Risang telah memerintahkan seorang pengawal untuk pergi ke padukuhan tempat bibi dan perempuan-perempuan menyiapkan makan dan minum bagi para pengawal. Kitu menggung jala darah yang kebingungan telah bertanya kepada Sambi Wulung perlahan-lahan setelah ia minta Sambi Wulung bergeser mendekatinya. Satu cerita yang panjang Kitu menggung, berkata Sambi Wulung. Namun Sambi Wulung pun kemudian dengan singkat telah menceritakan hubungan antara Nyi Wiradana, Risang dan Kasada. Kitu menggung mengangguk-angguk. Meskipun belum jelas benar, tetapi ia sudah dapat membayangkan hubungan itu. Ketika bibi datang, maka Risang pun telah membawanya kepada ibunya dan seakan-akan telah kehilangan pegangan. Sikapnya bagaikan menjadi kabur dan bimbang. Risang lah yang memberitahukan kepada bibi, bahwa Kilurah Kasada telah datang. Ia telah bersikap baik kepada tanah perdikan ini. Bahkan telah menyisihkan kepentingan pribadinya sehingga ia telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi puguh menurut kegambaran mereka. Karena Kilurah Kasada itu adalah puguh itu sendiri. Bibi menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah orang yang mendapat tugas untuk menyelesaikan seorang perempuan yang sedang mengandung pada waktu itu. Ia adalah orang yang pada saatnya adalah seorang yang liar dan buas-buas serigala sehingga ia telah disebut sebagai serigala betina. Tetapi ketika sekilas cahaya terang memancar diliatinya, sehingga ia gagal membunuh perempuan yang sedang mengandung itu, maka rasa-rasanya perempuan yang mengandung, yang akan dibunuhnya itu telah menjadi saudara kandungnya. Anak yang kemudian lahir dari perempuan itu rasa-rasanya seperti anaknya sendiri. Karena itu, maka apa yang dirasakan oleh Iswari terasa pula di dalam jantung Bibi. Seperti Iswari ia merasakan tekanan di hatinya, justru karena Kasada yang tidak lain adalah puguh itu sendiri datang dengan sikap yang baik, sehingga para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan tidak dapat menghadapinya dengan sikap yang keras pula. Namun dalam keadaan yang demikian, maka Bibi itu telah mencoba untuk menangkap kembali sinar terang di dalam hatinya. Ia mencoba mengerti dan memahami sikap Iswari untuk diangkat menjadi sikapnya pula. Bahkan ia sempat berkata, Sudahlah Nyai. Kita wajib bersyukur bahwa orang yang selama ini kita cemaskan akan datang dengan dendam yang membara di hatinya, telah datang dengan niat yang lain. Ya Bibi, desis Iswari disela-sela isaknya, aku menyesal kenapa selama ini aku telah menanggung beban di dalam hati. Mendendam anak yang ternyata adalah anak yang baik. Dendam Nyai tidak kepada puguh, tetapi kepada ibunya. Jika anak itu memang datang dengan niat yang baik, maka kita akan menerimanya dengan baik pula. Bahkan seandainya orang yang kita anggap bersalah terhadap kita namun kemudian menyadari kesalahannya, maka kita akan memaafkannya. Aku adalah orang yang selama hidupku, terutama di masa mudaku, bergelimang dengan dosa. Aku berharap bahwa dosa-dosa itu akan dapat diampuni pula, berkata Bibi. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Bibi. Tetapi bagaimana dengan persoalan antara pajang dengan Jipang? Iswari mengusap matanya. Persoalan itu ternyata telah menggugah jiwanya sebagai seorang pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Kita akan bertempur besok Bibi, jawab Iswari. Jadi bertanya Bibi, kita harus mempersiapkan. Segala galanya. Ya, Kasat Ha, lurah penaptus itu sudah berusaha memberikan pendapatnya yang barangkali juga baik bagi tanah perdikan ini. Tetapi dengan demikian kami akan kehilangan harga diri kita. Risang telah bercerita serba sedikit, berkata Bibi. Karena itu, maka besok Kak Ita akan bertempur, berkata. Iswari. Jika demikian, maka sebaiknya Nyai beristirahat sekarang. Lewatkan semua beban perasaan, agar tubuh Nyai besok menjadi segar, sehingga Nyai akan mendapatkan kekuatan dan kemampuan Nyai sepenuhnya. Berkata Bibi kemudian, lalu, aku akan kembali ke padukuhan sebelah. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, silahkan Bibi. Tetapi kau pun harus beristirahat pula. Ketika Bibi kemudian meninggalkan banjar padukuhan itu, ia melihat Gandhar sedang berbicara dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Nampaknya mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Bibi pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, di mana Risang? Bersama Kitu Menggung Jaladara, jawab Sambi Wulung, dua orang penghubung dari Jipang telah melaporkan, bahwa pasukan Jipang berada di padukuhan Induk. Oh, Bibi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kami telah menyediakan makan dan minum bagi mereka. Tentu sudah ada yang mengambil ke dapur. Kami sudah menyediakan dua pedati untuk membawa rangsun itu. Tetapi aku akan segera ke dapur. Dalam pada itu, ternyata Risang dan Kitu Menggung Jaladara memutuskan untuk pergi ke padukuhan Induk. Bersama Gandhar mereka bertiga berpacu di punggung kuda melintasi bulah yang agak panjang menuju ke padukuhan Induk. Sebenarnya lah telah berada di banjar padukuhan Induk, sepasukan prajurit Jipang. Ketika mereka melihat Kitu Menggung Jaladara datang, maka pemimpin pasukan itu pun segera menghadap dan memberikan laporan tentang kedatangannya. Baiklah. Kalian akan beristirahat di sini. Besok menjelang fajar kalian akan berangkat ke perbatasan untuk menghadapi prajurit pajang yang telah datang lebih dahulu. Mereka sempat beristirahat lebih panjang dari kalian. Tetapi, aku harap bahwa besok di medan kalian tidak mengecewakan, berkata Kitu Menggung Jaladara. Sementara itu, makanan dan minuman telah datang sebanyak dua pedati. Kitu Menggung memerintahkan agar mereka segera makan dan minum setelah mencuci tubuh mereka. Terutama kaki dan tangan. Makanlah agar kalian dapat segera beristirahat secukupnya, berkata Kitu Menggung. Pasukan yang letih itu pun segera makan dan minum. Mereka pun kemudian telah menebar, beristirahat di manapun mereka menjatuhkan dirinya. Semuanya dapat beristirahat, berkata Kitu Menggung Jaladara. Percayakan pengawasan lingkungan ini kepada para pengawal tanah perdikan, kecuali pengawasan khusus di dalam halaman banjar padukuhan induk ini. Sehingga dengan demikian tenaga yang kita perlukan malam ini tidak terlalu banyak. Setelah memberikan beberapa petunjuk dan memperkenalkan Risang sebagai pimpinan tertinggi pasukan pengawal di tanah perdikan Sembojan, maka Kitu Menggung pun telah minta diri untuk kembali ke padukuhan pertama. Risang yang juga kembali bersama Kitu Menggung telah meninggalkan gandar di induk padukuhan agar esok menjelang fajar membawa pasukan itu ke garis pertahanan pertama. Malam itu, kedua belah pihak yang bersiap-siap untuk bertempur telah beristirahat sebanyak mungkin dapat mereka lakukan. Namun seperti juga Kasada, maka Risang dan Nyai Wiradana hampir tidak dapat tidur sekejap pun. Bahkan demikian pula gandar dan para pemimpin yang lain. Ketika Risang kemudian memberikan laporan kepada ibunya bahwa ia telah pergi ke padukuhan induk untuk menerima kedatangan pasukan dari Jipang, ibunya telah bertanya pula, apakah kau berbicara dengan kakek dan nenekmu? Risang menggeleng. Katanya, tidak ibu. Aku tidak sempat menemui kakek dan nenek. Iswari mengangguk kecil. Katanya, sudahlah, tidak mengapa. Besok kita minta seorang penghubung untuk memberikan laporan tentang kehadiran pasukan Pajang dan kemudian pasukan Jipang. Kakek dan nenek tentu sudah tahu akan kedatangan prajurit Jipang itu, sahut Risang. Iswari mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, sudahlah beristirahatlah. Mungkin sulit bagimu untuk dapat tidur barang sekejap pun. Tetapi kau memerlukan istirahat itu. Risang pun kemudian telah meninggalkan ibunya. Ia memang mencoba untuk memejamkan matanya di seram di banjar padukuhan itu. Meskipun ia tidak dapat tidur nyenyak, tetapi Risang ternyata sempat beristirahat barang sejenak. Menjelang dini hari, maka semuanya telah bangun. Prajurit Pajang telah bersiap-siap untuk mengambil ancang-ancang. Pasukan Pajang yang telah bertambah dengan pasukan Kelurah Kasada merasa bahwa mereka akan segera dapat memecahkan pertahanan pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, sebelum pasukan Kasada bergabung, Kasada sempat mengumpulkan pasukannya dan memberitahukan kepada para prajuritnya, kita menyesal bahwa di Tanah Perdikan ini kita harus bertempur dengan orang yang telah kita kenal dengan sangat baik. Orang yang pernah berada di dalam pasukan ini. Para prajurit Pajang itu saling berpandangan. Mereka saling bertanya yang satu dengan yang lain. Namun Kasada kemudian menegaskan, orang itu adalah Barata. Ternyata Barata yang kita kenal dengan baik sebagai prajurit terbaik dalam pasukan ini adalah putra pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini. Baratalah yang kini memegang pimpinan tertinggi pasukan pengawal Tanah Perdikan ini. Tetapi Barata ternyata bukan orang yang memiliki ilmu tertinggi di sini. Ibunya. Pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan ini adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tingginya sampai menggapai langit. Tetapi kalian tidak usah menjadi cemas. Itu adalah tugas Kiranggal Aras Gati. Prajurit-prajurit Pajang di bawah pimpinan Kasada itu memang menjadi tegang. Bagaimana mungkin mereka akan berhadapan dengan Barata? Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan setinggi Barata adalah Kasada itu sendiri. Tetapi apakah mungkin Kasada akan bertempur menghadapi Barata? Keduanya di dalam pasukan mereka dikenal sebagai dua orang yang selalu bekerja bersama. Saling menolong dan keduanya sering melakukan tugas-tugas berat bersama-sama. Bahkan Kilurah Dipayuda dan juga beberapa orang yang lain menganggap keduanya. Bagaikan bersaudara. Wajah keduanya pun mirip sekali seperti kakak beradik. Tetapi Kasada pun kemudian berkata, Namun bagaimanapun juga, kita tidak dapat ingkar dari kenyataan ini. Kita adalah prajurit pajang yang mendapat perintah untuk melakukan satu tugas betapapun tugas itu terasa sangat berat. Bukan bagi wadak kita, wadak seorang prajurit. Tetapi berat bagi hati kita. Bahkan beban yang hampir tidak terangkat. Para prajurit itu mengangguk-angguk kecil. Memang suasananya agak berbeda dengan saat-saat yang lain jika mereka terjun di peperangan. Kasada tidak berbicara untuk memanaskan darah mereka sehingga jika saatnya mereka turun ke medan, tangan mereka akan segera mengayunkan api yang menyala di dalam dada mereka. Sehingga dengan demikian, maka rasa-rasanya darah mereka tetap dingin sebagaimana dinginnya dini hari meskipun mereka sudah siap untuk turun ke medan. Namun sejenak kemudian Kasada telah membawa pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Kiranggal Arasgati. Pasukan Kasada yang sepuluh kelompok itu telah dibagi menjadi tiga. Tiga kelompok di sayap kanan, tiga kelompok di sayap kiri dan empat kelompok akan berada di induk pasukan. Tetapi Kasada telah bertekad untuk tidak berada di induk pasukan. Demikianlah, maka mendekati Fajar, pasukan Pajang telah siap seluruhnya. Mereka telah selesai makan dan minum sepuasnya-puasnya mereka tinggal menyiapkan diri serta memusatkan nalar budi mereka untuk memasuki medan perang yang menurut perhitungan mereka tidak akan begitu berat lagi setelah kedatangan pasukan Kelurah Kasada, meskipun mereka juga memperhitungkan bahwa pasukan Tanah Perdikan Sembojan tentu juga akan memperkuat diri. Tetapi prajurit Pajang, terutama pasukan yang dibawa oleh Kiranggal Arasgati yakin, bahwa mereka tentu akan dapat memasuki padukuhan induk pada hari itu. Tetapi di luar pengamatan orang-orang Pajang karena pasukan pengawal Tanah Perdikan yang menebar melindungi daerah pengawasan lintasan pasukan Jipang, maka prajurit Jipang itu pun telah memasuki padukuhan yang menjadi alas pertahanan pertama pasukan Tanah Perdikan Sembojan yang menghadap keperbatasan. Ketika Fajar menjadi semakin merah maka di kejauhan telah terdengar suara benda yang pertama dibunyikan oleh prajurit Pajang. Sementara itu, Risang telah memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada, termasuk para prajurit Jipang untuk menyesuaikan diri dengan isyarat yang justru dibunyikan oleh pasukan Pajang. Beberapa saat kemudian, setelah seluruh pasukan berada di tempat masing-masing sebagaimana ditentukan, telah terdengar isyarat bunyi benda yang kedua. Seluruh pasukan pun telah bersiap. Seperti prajurit Pajang yang dipimpin oleh Kelurah Kasada yang masih segar, maka para prajurit Jipang pun telah menebar merata di seluruh lapisan gelar. Kesempatan terakhir untuk memeriksa kesiagaan diri sendiri. Senjata serta kelengkapan yang lain. Sebelum benda yang ketiga berbunyi. Bagaimanapun juga para prajurit dan pengawal yang memasuki medan itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka menghadapi kemungkinan untuk tidak dapat keluar lagi dari arena garis perangkar ia a jantung mereka tertembus ujung pedang. Tetapi satu perintah terakhir telah terdengar. Bunyi benda untuk yang ketiga kalinya. Risang yang menyesuaikan diri dengan isyarat pasukan Pajang yang terdengar lamat-lamat di kejauhan itu, telah meneriakan aba-aba yang disahut oleh para pemimpin di pasukannya. Kemudian para pemimpin kelompok pun telah menyahut aba-aba itu, sehingga sejenak kemudian telah terdengar gegap gempita di dalam pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Ketika kemudian mereka bergerak maju, maka yang meneriakan aba-aba mengulang perintah Risang, bukannya hanya pemimpin kelompok saja, tetapi juga para pengawal Tanah Perdikan. Sementara itu, langit menjadi terang. Cahaya Fajar telah menjadi semakin menguning. Menjelang matahari terbit, kedua belah pihak telah menjadi semakin dekat. Ternyata prajurit Pajanglah yang kemudian lebih dahulu sampai ke perbatasan. Demikian mereka melintas, maka Risang telah memberikan isyarat kepada pasukannya untuk berlari menyongsong mereka. Kiranggal Aras Gati melihat sesuatu yang tidak diperkirakan lebih dahulu. Ternyata pasukan pengawal Tanah Perdikan itu menjadi semakin banyak. Lebih banyak dari pasukan pengawal yang dihadapi sebelumnya. Ketika langit menjadi semakin cerah, serta kedudukan kedua pasukan itu semakin dekat, maka Kiranggal Aras Gati telah mengumpat. Ternyata ia melihat bukan saja Para pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang menghadapi pasukannya, tetapi juga para prajurit Jipang. Setan, geramnya, Tumenggung Jaladara ternyata sangat licik. Ia mencampuri persoalan yang timbul di dalam lingkungan rumah tangga Pajang. Ternyata kemarahan Kiranggal Aras Gati tidak hanya bergejolak di dalam dadanya. Tetapi Kiranggal telah berteriak nyaring, kita ternyata telah berhadapan dengan orang-orang yang licik. Beberapa orang prajurit Jipang telah bergabung dengan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Jangan gentar. Kita akan menghancurkan mereka. Para prajurit Pajang memang melihat di telik dari pakaian mereka, beberapa orang prajurit Jipang berada di pasukan Tanah Perdikan Sembojan tanpa mereka ketahui sebelumnya. Jika hal itu diketahuinya, maka Kirangga tentu akan membuat perhitungan-perhitungan lain. Tetapi kini mereka telah berada di arna pertempuran. Kasada juga melihat prajurit Jipang yang lada di pasukan Tanah Perdikan. Tiba-tiba saja Kasada merasa bahwa ia akan mendapat tempat untuk menumpahkan gejolak di dalam jantungnya. Jika ia merasa sulit untuk bertempur melawan orang-orang Tanah Perdikan Sembojan yang mempertahankan haknya, maka ia kemudian telah berhadapan pula dengan orang-orang Jipang yang telah melanggar hak dan wewenang pajang. Kasada menggeretakan giginya. Ia mulai terbakar ketika ia merasa berhadapan dengan prajurit Jipang yang melibatkan diri dalam persoalan yang bukan wewenangnya. Karena itu, maka Kasada yang semula darahnya terasa dingin di saat ia berangkat memasuki arna, telah menjadi hangat karena kehadiran orang-orang Jipang. Kitu menggung jala darah sendiri ternyata tidak ikut turun ke medan. Bersama pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan, Kitu menggung berdiri di pintu gerbang padukuhan yang menjadi landasan pertahanan pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu. Bibi yang telah menyelesaikan tugasnya di dapur telah memberikan pesan-pesan kepada beberapa orang yang masih sibuk mengemasi peralatan, mencuci mangkuk dan menyiapkan makan untuk saat makan berikutnya. Jika pertempuran itu tidak dapat diselesaikan dengan cepat, maka menjelang gelap, kedua belah pihak akan menarik pasukan masing-masing. Sementara itu Bibi telah berada di dekat Nyewiradana. Ia siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Nyewiradana itu. Sementara itu, ketika matahari muncul di Cakrawala, maka kedua pasukan itu pun telah mulai berbenturan di belakang perbatasan, sehingga dengan demikian maka pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu tetap berada di dalam lingkungannya sendiri. Pertempuran pun segera berkobar dengan sengitnya. Para pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang telah sempat beristirahat, serta merasa mendapat dukungan dari para prajurit Jepang, telah bertempur dengan garangnya. Sementara itu para prajurit pajang pun telah mengimbangi kegarangan mereka pula. Sementara itu, para prajurit yang datang bersama Kelurah Kasada, meskipun tidak mendapat perintah langsung, tetapi seakan-akan mereka telah menyesuaikan sikap mereka. Yang menjadi sasaran mereka terutama adalah para prajurit Jepang yang ada di dalam pasukan Tanah Perdikan Sembojan. Di induk pasukan, Kirangga Larasgati seakan-akan telah berjanji untuk bertemu dengan Risang. Demikian kedua pasukan itu berbenturan, maka Risang pun telah berhadapan dengan Kirangga. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ia memang berniat untuk meneruskan pertempurannya dengan Kirangga itu. Apalagi Risang telah menjadi gelisah, karena di pasukan lawan terdapat seorang dikenalnya dengan sangat akrab. Kelurah Kasada. Jika ia langsung bertemu dengan orang lain, maka ia tidak akan sempat berhadapan dengan Kasada. Ketika pertempuran itu menjadi semakin seru, maka sekilas Barata melihat orang-orang yang pernah dikenalnya. Orang-orang yang berasal dari pasukan Kelurah Kasada. Namun Barata berusaha untuk menyingkirkan perasaannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat mereka atau merasa belum pernah melihat sebelumnya. Apalagi setelah Kirangga yang marah itu mengerahkan segenap tenaganya, sehingga dengan demikian maka perhatian Risang sepenuhnya tertuju kepada Kirangga Larasgati. Namun demikian, terhadap Risang yang dikenal oleh para prajurit pajang di bawah pimpinan Kasada itu sebagai Barata, justru para prajurit itulah yang masih saja memperhatikannya. Mereka masih saja merasa kagum akan kemampuannya. Meskipun Risang berhadapan dengan Kirangga Larasgati yang dikenal memiliki ilmu yang tinggi, namun Risang sama sekali tidak terdesak. Anak muda itu justru mampu mengimbangi ilmu Kirangga Larasgati yang banyak dibicarakan orang. Namun para prajurit pajang itu pun kemudian harus memperhatikan lawan-lawan mereka. Terutama prajurit Jipang. Agaknya permusuhan antara pajang dan Jipang masih saja membayangi kedua belah pihak, meskipun pimpinan pemerintahan di tempat mereka masing-masing sudah berganti. Karena itu, maka pertempuran antara para prajurit pajang dan Jipang menjadi sangat seru. Prajurit pajang di bawah pimpinan Kelurah Kasada adalah prajurit pilihan. Mereka memiliki keterampilan dan ketahanan tubuh yang terlatih dengan baik. Senjata di tangan mereka seakan-akan merupakan bagian dari anggauta tubuhnya. Sementara itu, orang-orang Jipang adalah orang yang berani dan keras hati. Mereka tidak pernah tergetar menyaksikan betapapun tinggi kemampuan lawan. Karena sebenarnya lah bahwa prajurit Jipang memang sudah ditempa oleh keadaan. Demikianlah maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa seratus orang prajurit di bawah pimpinan Kelurah Kasada itu benar-benar prajurit pilihan. Menghadapi para prajurit dari Jipang mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi tidak mudah mendesak prajurit-prajurit Jipang yang jumlahnya memang sedikit lebih banyak dari pasukan pajang. Meskipun kedua belah pihak tersebar dari ujung sayap sampai ke ujung sayap yang lain, namun rasa-rasanya para prajurit yang dibawa oleh Kelurah Kasada telah memilih lawan. Agak berbeda adalah prajurit Jipang sendiri. Mereka menghadapi lawan tanpa memilih apakah prajurit pajang itu adalah prajurit di bawah pimpinan langsung Kiranggal Arasgati atau prajurit yang dibawa oleh Kelurah Kasada. Bagi prajurit Jipang semuanya adalah lawan yang harus mereka hadapi. Sementara itu para pengawal tanah perdikam pun menjadi semakin garang pula. Mereka pun merasa mendapat kawan bertempur yang dapat diandalkan. Bagi para pengawal tanah perdikam Sembojan, kehadiran para prajurit Jipang itu benar-benar merupakan imbangan dari kedatangan prajurit pajang yang dipimpin oleh Kelurah Kasada itu, sehingga dengan demikian maka para pengawal tanah perdikam itu merasa bahwa tugas mereka tidak akan menjadi bertambah berat. Dalam pada itu, para pengawal tanah perdikam Sembojan melihat bagaimana Risang yang muda itu mampu mengimbangi tingkat ilmu Kiranggal Arasgati dengan hati yang bangga. Mereka berharap bahwa pada suatu saat Risang akan dapat menguasai ilmu sebagaimana ibunya. Sambi Wulung dan Jati Wulung seperti pertempuran yang terdahulu telah berada di sayap pasukan. Tetapi baik Sambi Wulung maupun Jati Wulung telah menghindari pula pertempuran dengan Kasada, lurah penaptus yang masih muda itu. Sementara Kasada sendiri akan merasa, jika di pertempuran itu ia bertemu dengan salah seorang dari kedua orang yang dikenalnya di Song Lawa itu, maka berakhirlah sudah pengabdian yang dapat diberikannya kepada Pajang, karena Kasada tahu pasti bahwa kedua orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi beruntunglah, bahwa Sambi Wulung maupun Jati Wulung akan selalu menghindar jika mereka bertemu dengan Kasada. Namun Sambi Wulung dan Jati Wulung memang bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tidak terkalahkan di medan pertempuran itu. Meskipun lawan-lawan mereka menyadari bahwa kedua orang yang berada di ujung sayap yang saling berjauhan itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, tetapi mereka harus menghadapinya. Para prajurit Pajang telah menyusun kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi kedua orang pemimpin Tanah Perdikan yang berada di ujung-ujung gelar. Di induk pasukan, tidak jauh dari Risang, Gandar bertempur dengan garangnya pula. Tetapi seperti Sambi Wulung dan Jati Wulung Gandar tidak bertindak dengan sesuka hatinya. Ia tidak membunuh saja setiap orang yang mendekatinya. Tetapi Gandar memang berusaha untuk mendorong lawan-lawan mereka surut dan berpikir untuk kedua kalinya jika ia akan datang kembali menghadapinya. Untuk mengatasinya, maka Gandar memang harus menghadapi sekelompok prajurit di bawah pimpin seorang pemimpin kelompok yang tangkas. Namun bagaimanapun juga, Gandar tetap merupakan hantu bagi para prajurit Pajang. Bibi saat itu masih belum turun ke Medan. Ia masih sibuk memberikan pesan dan petunjuk kepada perempuan-perempuan yang sedang masak bagi para pengawal dan prajurit Jepang yang ada di Tanah Perdikan Sembojan. Bibi yang diijankan kembali ke dapur oleh Iswari, telah memberikan petunjuk bukan saja bagaimana perempuan-perempuan itu menyiapkan makan dan minum para prajurit. Tetapi perempuan-perempuan itu harus dapat menyelamatkan diri sendiri jika prajurit Pajang sampai ke tempat mereka. Namun agaknya dua orang petugas Sandi Pajang dapat mengetahui bahwa yang berada di dapur hanyalah perempuan-perempuan saja. Karena itu, tanpa perintah dari siapapun, dua orang petugas Sandi itu telah membawa dua orang kawannya yang lain untuk mengacaukan perbekalan orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Kita harus dapat menghancurkan alat-alat mereka, berkata salah seorang dari keempat orang itu. Sudah tentu. Dan membakar simpanan bahan-bahan makanan yang ada, jawab kawannya. Salah satu Carey yang baik, berkata yang lain lagi, dengan tanpa bekal yang cukup, mereka tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Tetapi apakah mereka tidak akan berusaha untuk membalas dengan merusakkan peralatan dan barang-barang kita bertanya orang yang memang pada dasarnya pendiam, sehingga jarang sekali ia ikut dalam pembicaraan apapun. Yang tertua di antara mereka berkata, di dapur kita, terdapat banyak laki-laki yang dapat mempertahankan barang-barang itu. Sementara yang ada di padukuhan sebelah hanya orang-orang perempuan saja. Aku sendiri telah sampai ke padukuhan itu. Yang ada di dapur tidak lebih dari perempuan-perempuan saja. Tanah perdikan ini telah mengerahkan semua laki-laki maju ke medan pertempuran. Orang-orang tanah perdikan ini memang bodoh, berkata seorang di antara mereka, tetapi jika hari ini pasukan kita menembus sampai ke padukuhan induk, maka kerja kita tidak akan ada artinya. Tetapi siapa tahu bahwa padukuhan itu adalah satu-satunya tempat untuk menyiapkan makanan dan minum para pengawal dan prajurit. Seandainya para prajurit pajang hari ini mampu mencapai padukuhan induk, maka orang-orang yang ada di padukuhan itu akan diselamatkan. Mereka akan mengungsi dan para pengawal harus menyusun pertahanan baru. Tetapi perbekalan mereka ternyata telah habis, berkata yang tertua di antara mereka. Bagus, desis yang lain, jika benar yang ada di dapur itu adalah perempuan-perempuan, tentu ada satu-dua di antara mereka yang cantik. Bukankah dibenarkan jika pihak yang menang merampas harta benda dan perempuan dari daerah dikalahkan? Jangan merasa menang lebih dahulu, sahut kawannya. Setidak-tidaknya di dapur orang-orang sembajan. Jawab orang itu. Tetapi orang tertua di antara mereka memperingatkan tetapi ingat, mungkin ada satu atau dua orang pengawal yang berjaga-jaga di tempat itu. Jika demikian, maka pengawal-pengawal itu harus kita selesaikan lebih dahulu. Kemudian kita akan menghancurkan semua peralatan dan persediaan bahan-makanan yang ada di dapur itu. Kita akan membakarnya sehingga asa akan mengepul tinggi. Jika para pengawal dan prajurit Jepang menyadari bahwa padukuhan itu terbakar, mereka tentu akan menjadi lemah, karena mereka mengerti bahwa bahan-bahan makanan mereka telah menjadi abu. Sebaiknya jangan berpikir tentang perempuan-perempuan yang ada di dapur. Apa salahnya jawab orang itu. Kau akan dibebani oleh pikiran buruk tentang tugasmu. Tetapi terserah kepadamu jika kau merasa berhak melakukannya atas orang-orang yang akan ditundukan oleh pajang, berkata orang tertua. Orang itu justru tertawa. Katanya, Kiranggal Arasgati telah mulai berbicara tentang perempuan pula. Katanya pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu adalah perempuan yang cantik meskipun umurnya sudah mendekati masa-masa senjanya. Gila, geram orang tertua di antara mereka, kita pergi sekarang. Tetapi sasaran kita adalah membakar rumah yang dipergunakan sebagai dapur oleh tanah perdikan sembajan ini. Tentu rumah itu pula yang dijadikan lumbung dan tempat penyimpanan bahan-bahan pangan yang lain. Keempat orang itu pun kemudian telah berusaha menyelinap dan menghilang di sela-sela gerumbul-gerumbul liar. Mereka sengaja tidak memberikan laporan, karena mereka ingin membuat satu kejutan bagi para prajurit pajang dan terutama Kiranggal Arasgati. Kirangga tentu akan memuji ketangkasannya berpikir dan bertindak, sehingga meskipun hanya oleh empat orang, tetapi akan dapat menggoyahkan seluruh sendi-sendi kekuatan tanah perdikan sembajan. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendekati padukuhan yang dipergunakan sebagai dapur bagi para pengawal dan prajurit Jipang itu. Ternyata padukuhan itu memang sepi. Ketika mereka sampai ke pintu gebang, maka mereka memang melihat dua orang pengawal. Keduanya tidak sempat berbuat banyak. Keduanya ternyata telah lengah. Seorang di antara mereka telah tertusuk pedang di dadanya, sedangkan yang lain, sabetan pisau belati panjang telah menyelang di dadanya pula. Keempat orang itu dengan hati-hati telah menelusuri jalan induk padukuhan itu. Ternyata rumah yang dipergunakan untuk dapur itu memang tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. Di regol halaman dua orang pengawal nampaknya juga sedang bertugas. Tanpa ragu-ragu, keempat orang itu telah menyergap mereka bersama-sama. Tetapi kedua orang itu sempat meloncat undur, sehingga mereka segera berada di dalam regol halaman. Namun keempat orang itu segera memburunya. Di halaman rumah itu segera terjadi pertempuran. Dua orang pengawal melawan empat orang prajurit pajang. Namun orang tertua itu pun berkata, selesaikan kedua orang itu berdua. Aku akan menyelesaikan tugas yang lain. Ketika kedua orang itu berlari ke rumah yang cukup besar itu kedua pengawal itu sempat berteriak sambil bertempur. Hati-hati. Ada empat orang menyerang kita, suara itu bergetar menyusup ke ruang dalam. Seorang perempuan yang kurang pasti telah menjenguk lewat pintu. Namun ia pun segera menjerit ketika ia melihat pertempuran terjadi di halaman, sementara dua orang telah berlari naik ke pendapa. Teriakan-teriakan pun segera terdengar. Kekacauan telah terjadi di dapur. Meskipun saat itu, perempuan-perempuan yang ada di dapur justru sedang beristirahat sambil mempersiapkan bahan yang akan mereka masak siang nanti. Dalam pada itu, di medan pertempuran, para prajurit pajang yang dipimpin oleh Kilurah Kasada tengah bertempur dengan keras melawan para prajurit dari Jipang. Sedangkan para prajurit pajang yang lain seakan-akan harus puas menghadapi para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Namun ternyata bahwa para pengawal itu pun memiliki bekal yang tidak kalah dari para prajurit sebagaimana telah mereka jajagi dalam pertempuran sebelumnya. Kirangga Larasgati pun sekali-sekali terdengar mengumpat. Lawannya adalah seorang yang jauh lebih muda daripadanya. Jika anak itu memiliki ilmu seimbang dengan ilmunya, maka daya tahan anak itu tentu akan lebih tinggi daripadanya. Namun ternyata bahwa prajurit-prajurit yang dibawa oleh Kasada adalah prajurit-prajurit yang benar-benar tangguh. Mereka secara pribadi memiliki kelebihan dari para prajurit Jipang dan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Apalagi beberapa orang pemimpin kelompok yang langsung mendapat tempaan dari Kilurah Kasada. Mereka telah menggetarkan pertahanan para prajurit Jipang. Tetapi prajurit Jipang itu pun bukannya prajurit yang baru dibentuk. Mereka adalah prajurit-prajurit yang sudah berpengalaman. Mereka termasuk prajurit yang dipilih oleh Jipang untuk ikut serta mendekati Pajang dari arah timur, sehingga mereka pun telah bersiap bertempur melawan orang-orang Pajang. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin garang dan keras. Matahari yang memanjat naik membuat orang-orang yang bertempur itu menjadi bermandikan keringat. Semakin basah tubuh mereka, maka mereka pun menjadi semakin garang. Apalagi ketika korban mulai jatuh. Satu-dua orang harus disinkirkan dari pertempuran. Untuk beberapa saat garis pertempuran itu tidak berubah. Geseran-geseran kecil memang terjadi. Tetapi nampaknya kedua belah pihak hanya mampu saling mendesak. Satu pihak maju beberapa langkah. Namun kemudian terdesak kembali. Kasada sendiri yang mengalami gejolak di dalam dadanya telah menumpahkan beban di jantungnya itu kepada para prajurit Jipang. Tetapi ketika empat orang prajurit Jipang menghadapinya, maka Kasada memang bagaikan terkurung. Namun seorang prajurit Pajang dari pasukannya tiba-tiba saja telah menerobos memecahkan kurungan itu, sehingga arna itu pun bagaikan terurai kembali. Baru kemudian Kasada mendapat lawan yang agak seimbang ketika pimpinan pasukan Jipang itu datang menghadapinya. Kilurah Sasaban juga masih muda. Tetapi tidak semudah Kasada. Keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Namun ilmu kanuragan Kasada ternyata selapis di atas kemampuan Kilurah Sasaban, sehingga untuk melawan Kasada, Kilurah Sasaban memerlukan seorang prajurit untuk membantunya. Melawan dua orang prajurit Jipang, Kasada masih mampu menunjukkan kelebihannya. Kadang-kadang kedua orang lawannya itu masih harus berloncatan mundur. Namun kemudian keduanya berhasil mendesak kembali Kasada sampai ke garis pertempuran. Namun dalam pada itu, Kasada dan prajurit-prajuritnya memang sulit untuk membendung gerak Maju Sambi Wulung dan Jati Wulung. Kasada sendiri tidak sempat menyaksikan keduanya yang ada di kedua ujung sayap. Namun ia sudah dapat membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh keduanya. Seandainya masing-masing harus menghadapi sekelompok prajurit pajang, maka keduanya masih tetap sangat berbahaya. Kirangga Larasgati yang bertempur melawan Risang, ternyata benar-benar tidak mampu untuk segera mengalahkannya. Ketika Kirangga sampai pada puncak ilmunya, maka Risang pun telah mengerahkan ilmunya pula. Pertempuran di antara mereka memang menjadi semakin sengit. Namun Kirangga Larasgati masih tetap mendapat perlawanan yang keras dari Risang yang masih muda. Gandar yang bertempur tidak jauh dari Risang ternyata ikut menentukan keseimbangan dari pertempuran itu sebagaimana Sambi Wulung dan Jati Wulung. Ketiga orang itu ternyata telah berhasil mendesak orang-orang pajang yang menempatkan diri melawan mereka. Lima orang telah bersama-sama menghadapi Gandar. Namun mereka tidak banyak dapat berbuat. Apalagi para pengawal Tanah Perdikan Semojam pun tidak membiarkan Gandar bertempur seorang diri melawan sekelompok prajurit. Satu dua orang pengawal kadang-kadang telah datang membantu Gandar sehingga lawan Gandar itu pun menjadi berkurang. Namun, demikian satu dua orang harus bergeser menghadapi para pengawal Tanah Perdikan. Satu dua orang yang lain telah bergabung pula ke dalam kelompok kecil itu karena mereka menyadari, Gandar adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi tanpa orang lain pun Gandar masih juga mampu untuk bertahan dan bahkan mendesak lawannya. Meskipun Gandar bukan seorang pembunuh yang berhati batu, namun dalam pertempuran yang sengit, kadang-kadang Gandar memang telah melukai lawan-lawannya. Bahkan di luar sadarnya, seorang di antara lawan-lawan Gandar itu telah terlempar dan terbanting jatuh. Tetapi malang baginya, karena kepala orang itu telah membentur batu padas, sehingga orang itu hanya sempat menggeliat. Namun kemudian untuk selama-lamanya prajurit itu tidak dapat bergerak lagi. Sementara itu, di padukuhan tempat perempuan-perempuan Tanah Perdikan Sembojan mempersiapkan makan dan minum bagi para pengawal dan para prajurit, telah terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-larian sementara dua orang pengawal masih bertempur di halaman. Dua orang petugas Sandi dari Pajang yang lain telah memasuki ruang dalam rumah yang dipergunakan sebagai dapur bagi pasukan Tanah Perdikan dan prajurit Jipang itu. Ternyata bahwa kedua orang prajurit SDIP di Pajang yang bertempur di halaman itu memiliki kelebihan dari dua pengawal yang bertugas di dapur itu. Dengan cepat kedua orang pengawal itu telah mulai terdesak. Terima kasih telah menonton!